Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan ketua bagian KSM Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi, RSUP Prof. Dr. R.D. Kando. Kami undang dengan hormat Dr. Bradley Jimmy Woleleng, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi hepatologi. Kepada dokter, disilahkan. Terima kasih. Terima kasih dokter bisuk yang sudah sebagai ketua panitia yang sudah memberikan laporan sekaligus. Kalau mau dengar intinya sudah sambutan itu. Selamat pagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati, ini kan Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Dr. Dr. Billy Kepel, MS Science. Yang saya hormati, Ketua Pabdi Cabang Sulut, Dr. Harlinda Harun, Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Hematonkologi Medik, Nesim. Yang saya hormati, para pembicara, ini ada guru-guru saya, mulai dari Prof. Alwi Datau, Prof. Regi Levan, dan Prof. Karel. Kemudian ada, di moda terakhir nanti, oleh Moderator, Dr. Busiana Roti, Spesialis Penyakit Dalam, Dr. Pera Lasut, Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Hematonkologi Medik. Yang saya hormati juga, para peserta, yang ikut pada pagi hari ini, mulai dari guru-guru besar, maupun sejawat penyakit dalam, maupun dokter-dokter, para alumnus, yang ada di Fakultas Kedokteran, Universitas Satu Ratulangi, maupun yang sekarang ini, berada di luar, daripada Manado, ataupun misalnya non-alumnus, yang mengikuti kegiatan, pada pagi hari ini. Kegiatan ini, merupakan, perlengkaian kegiatan, yang memang kita sudah lakukan sebelumnya, yaitu webinar series, yang diinisiasi oleh, bagian Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran, Universitas Satu Ratulangi, bagian KSM, Ilmu Penyakit Dalam, Rumah Sakit Prof. Kandau, kita bekerjasama dengan, PAP di Cabang Sulut, dalam membagi, ilmu pengetahuan, kepada, para sejawat dokter. Nah, webinar series, sekali pada hari ini, kita rangkaikan, dengan adanya, kegiatan, Bies Natalis, Fakultas Kedokteran, Universitas Satu Ratulangi, yang ke-62, di mana kita, di sini, mengusung topik, jadi, advancing chronic disease care, in internal medicine, for better outcomes, and beyond. Jadi, pada, pagi hari ini, kita akan membahas, beberapa, topik dari penyakit dalam, yang biasanya, kita gunakan, di clinical practice, sehari-hari. Oleh karena itu, mudah-mudahan, apa yang kita, share pada, pagi hari ini, dapat bermanfaat, dalam, melatakan, pelayanan, pada masyarakat, umumnya. Sehingga, nantinya, kualitas hidup, kesehatan daripada masyarakat, makin, makin hari, makin membaik. Saya kira, demikian yang dapat, saya sampaikan, mudah-mudahan, sekali lagi, dapat bermanfaat, mewakili, seluruh, tenaga pengajar, maupun peserta didik, dari bagian penyakit dalam, mengucapkan selamat, kepada, seluruh, sivitas akademi, dalam rangka, terselanggarannya, Dies Natalis, Fakultas Kedokteran, Universitas Samratulangi, yang ke-62, FIFA, Fakultas Kedokteran, UNSRAD. Terima kasih. Terima kasih, Dokter. Dan langsung saja, kita akan mendengarkan, sambutan selanjutnya, yang akan dibawakan oleh, Ketua PAPD, Cabang Sulawesi Utara, saya mengundang dengan hormat, Dokter Harlinda Harun, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi, onkologi medik. Kepada dokter, disilakan. Baik, terima kasih, Dokter Anastasia. Selamat pagi, salam sejahtera, buat kita sekalian. Assalamualaikum, warahmatullahi, wabarakatuh. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Kedokteran, UNSRAD, Dokter, Dokter Billy Kepel, M.M.E.D. Yang kami hormati, Ketua bagian, KSM, Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran, UNSRAD, Rumah Sakit Prof, R.D. Kandung, Dokter B.G. Waleleng, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Gastroenterohepatologi Finasim. Para guru besar, teman sejawat sekalian, baik anggota PAPDI, maupun yang bukan anggota PAPDI, yang saya hormati, dimanapun berada. Pertama-tama, patutlah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan, karena atas berkat dan rahmatnya, maka pada pagi hari ini kita selalu berada dalam keadaan sehat-sehat, dan kita bisa bertatap muka walaupun secara virtual. Pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama mengikuti webinar yang dilaksanakan oleh PAPDI Cabang Sulut, bersama-sama dengan bagian penyakit dalam Fakultas Kedokteran, Unserat, dan juga dirangkaikan dalam rangka Dies Natalis Fakultas Kedokteran Unserat yang ke-62 baru-baru ini. Webinar kali ini, seperti sudah diterangkan oleh Ketua Panitia tadi, adalah webinar seri kedua, setelah beberapa bulan yang lalu, kami melaksanakan webinar yang pertama. Telah lebih dari setahun pandemi masih ada, namun tidak menyurutkan langkah kita, para guru besar dan teman sejauh sekalian, untuk kita sharing-sharing membagi ilmu, demi meningkatkan pelayanan yang prima, terutama buat pasien-pasien kita. Dan kita tahu bahwa webinar seri kedua kali ini, kita mengambil judul, tadi juga sudah dikemukakan oleh Ketua Bagian, judulnya adalah Advancing Chronic Disease Care in Internal Medicine for Better Outcome and Beyond. Kita mempunyai tiga orang pembicara yang adalah anggota PAPISURUT, yaitu Prof. Ollis, Prof. Karel, dan Dr. Biji Walele, serta satu anggota PERKI, yaitu Prof. Regi. Tidak menutup kemungkinan, bahwa nanti para pembicara-pembicara berikutnya adalah dari anggota-anggota PAPDI yang berada di daerah, di dalam lingkup dari PAPDI Cabang Sulawesi Utara. Kami berencana untuk webinar seri kedua ini dan webinar-webinar yang berikutnya akan kami lakukan, kemungkinan adalah setiap tiga minggu sekali. Untuk itu nanti kami mohon kesediaan untuk teman sejauh sekalian yang berada di daerah, Dr. Yusuf, Dr. Yunus, Dr. Linje, Dr. Herman, atau teman-teman yang lain untuk menjadi pembicara pada webinar-webinar kita berikutnya. Dan pada kesempatan kali ini juga, kami memohon kiranya Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Unsrat, Dr. Billy Kepel, untuk membuka acara kita pada pagi hari ini. Baik, Bapak-Ibu, teman-teman sejauh sekalian, kami atas nama pengurus PAPDI Cabang Sulawesi Utara mengucapkan selamat kita mengikuti acara webinar seri kedua pada saat ini. Shalom, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi sekaligus membuka acara webinar pada pagi hari ini. kami mengundang dokter-dokter Billy Kepel, Master of Medical Science. Kepada dokter, disilakan. Selamat pagi, Selamat sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi numur naput ulangi wabarakatuh. Puji dicukur pada Tuhan, di pagi hari ini kita tetap memberikan kesehatatan dan kekuatan untuk memaksanakan tugas-tugasih aktivitas kita yang secara khusus pagi hari ini aktivitas dunia yang disegarakan oleh bagian KSM ini punya kita suatu webinar series juga dalam langkah memperingati DS Lentaris Fakultas Kelurutan Pusat ke-62 dengan memandu tema Advancing Conditions in Vietnam Medicine For Better Outcome and Beyond suatu tema yang menarik karena kalau bicara penyakit kronik kronik visis banyak hal yang akan terkait apakah itu aspek biologis kekurangan jenis kelamin usia tapi tidak aspek-aspek lingkungan sosial berlaku bagaimana tindakan berlaku dari seseorang atau beberapa orang di dalam masyik hidupnya jangan terkait langsung dengan penyakit-penyakit kronis langsung tidak langsung tentunya seri yang kita buat dari para pembicaraan akan sangat berguna bagi peserta webinar ini berguna tentunya yang akan diaplikasikan bagi pasien pada khususnya dan bagi masyarakat pada ulangnya sekali lagi bahwa penyakit kronik ini sudah mulai menggeser proporsi atau trend yang dihormati di tengah-tengah masyarakat sebelumnya tentunya penyakit infeksi tapi walaupun penyakit infeksi tetap ada tapi pergeseran-pergeseran yang merupakan dinamika epidemiologis penyakit kronis ini sehingga proporsinya semakin besar ini juga sering dengan pertama hal bagi masyarakat semakin tua tentunya penyakit kronik yang merupakan penyakit degeneratif semakin beresiko sekali lagi kajian-kajian dunia hanya akan dibagikan pada webinar series ini akan sangat bermanfaat untuk itu kami mengapresiasi para penitia pembicara juga peserta webinar ini dalam mengikuti acara ilmiah saat ini kami mengucapkan banyak selamat selamat untuk mengikuti webinar serial ini semoga tentunya bermanfaat bagi kita semua di bidang kronteran dan tentunya akan sangat berbahaya bagi masyarakat terima kasih Tuhan berkati kita semua wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh jauh terima kasih dokter dan baiklah kita akan memulai webinar series kita di tahun 2021 dan sebelumnya saya akan menjelaskan dalam webinar series pada pagi hari ini kita dibagi dalam dua sesi dan satu sesi yang pertama kita akan mengikuti dua topik yang menarik topik yang pertama akan dibawakan oleh Profesor Dr. Dr. Karel Pandelaki spesialis penyakit dalam konsultan endokrin metabolic diabetes dengan judul The Utilization of Novel Diabetes Medication for Holistic Diabetes Care dan untuk topik yang kedua akan dibawakan oleh Profesor Dr. Dr. Reggie Lefran spesialis jantung pemudara konsultan dengan judul topik Caring for Chronic Heart Failure Patient Decreasing Mortality and Improving Quality of Life dan untuk sesi yang pertama ini akan dipimpin oleh moderator Dr. Perla Lasut spesialis penyakit dalam KHOM dan setelah sesi yang pertama ini kita akan ada beberapa waktu untuk diskusi dan kita akan lanjut ke webinar sesi yang kedua di sesi yang kedua ini kita juga mempunyai dua topik yang menarik yang pertama topik yang pertama berjudul Practice Essential in Cirrhosis Management yang akan dibawakan oleh Dr. BJ Waleleng spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi dan untuk topik yang kedua dengan judul The Use of Probiotics as Adjuvant Therapy for Allergic Disease yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. E.A. Datau spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi dan yang akan menjadi moderator pada sesi yang kedua ada Dr. Luciana Roti spesialis penyakit dalam dan kita langsung saja mengikuti webinar seri sesi yang pertama tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan dan akan membacakan kulit-kulit dari moderator kita di sesi yang pertama Dr. Perla F.C. Lasut spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi medik yang menempu pendidikan dokter umum Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi pada tahun 2005 menempu dokter spesialis penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi pada tahun 2012 mengikuti Fellow of the Indonesian Society of Internal Medicine Finasim tahun 2018 dan menjadi konsultan hematologi onkologi medik Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi pada tahun 2019 dan pada saat ini Dr. Perla F.C. Lasut spesialis penyakit dalam KHOM menjadi salah satu staf di PC hematologi onkologi medik bagian KSM ilmu penyakit dalam RSUP Prof. Dr. R.D. Kando Manado kepada dokter disilahkan terima kasih Dr. Anastasia sebagai MC selamat pagi kepada seluruh peserta yang hadir pada webinar pagi ini baiklah kita akan langsung dengan webinar sesi pertama jadi pada sesi ini ada dua pembicara yaitu Prof. Dr. Dr. Karel Pandelaki SPPD Konsultan Endokrin Metabolik Diabetes dan pembicara kedua ada Prof. Dr. Dr. Reggie Levan spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan FIHA untuk topik yang pertama akan dibawakan oleh Prof. Karel waktu untuk presentasi adalah 20 menit Prof. Karel akan membawakan topik The Utilization of Novel Medications for Holistic Diabetes Care kepada Prof kami persilahkan terima kasih Dr. Perla moderator selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua salam sehat selalu saya diberi tugas untuk menyampaikan topik mengenai penggunaan obat-obat yang katakanlah baru dalam kaitan dengan manajemen diabetes secara holistik mungkin ini agak sedikit melebar ya ini karena tentu kita harus berbicara banyak tentang manfaat-manfaat ataupun benefit dari obat-obat yang sudah ada yang katakanlah mengalami suatu inovasi kemudian obat-obat yang memang betul-betul baru kita akan bahas seperti itu jadi sebagai agenda kita pada hari ini adalah ini yang nomor 1 sampai 3 sebetulnya hanya review lagi karena itu sudah lama atau relatif sudah lama ada tetapi hal yang noveltisnya adalah teknologi yang dibuat kemudian selanjutnya adalah hal yang memang atau obat-obat yang memang masih baru jadi kalau kita berbicara tentang manajemen pasien khususnya diabetes di kedua yang kita menganut suatu pendekatan secara apa namanya patient center jadi semuanya berpusat pada kepentingan pasien dengan mempertimbangkan berbagai hal jadi ketika kita mau menyusun atau membangun suatu perencanaan manajemen diabetes itu ya kita harus mulai dengan mengakses kondisi pasien itu secara individu jadi tidak bisa diberlakukan umum kemudian faktor-faktor yang katakanlah membuat menimbulkan impact bagi pasien seperti risiko hipoglikemia kemudian risiko peningkatan berat badan kemudian faktor-faktor lain yang menyangkut ketersediaan obat-obat ataupun sarana yang ada itu semua kita harus pertimbangkan kemudian tarulah kita membuat satu perencanaan dan itu harus di-share bersama dibicarakan bersama di istilahnya itu di negosiasi dengan pasien supaya itu semua berjalan dan kalau kita sudah sepakat maka kita laksanakan dalam pelaksananya itu kita harus lakukan monitoring evaluasi dan mereview sebab strategi pengobatan itu tidak selalu monoton seperti itu jadi terlalu sangat kondisional jadi dari review yang kita lakukan kita mungkin perlu melakukan suatu pendekatan baru jadi ini membentuk suatu siklus dan semuanya berpusat pada kepentingan pasien yaitu bagaimana kita bisa mencegah komplikasi kronik dan mengoptimalkan kualitas hidup dari pasien saya kira itu intinya dan kita tahu khusus dalam pengendalian glukosa darah pada pasien diabetes itu ada tiga faktor tiga parameter yang harus kita perhatikan yaitu kontrolnya glukosa puasa dan postprandial dan akan berdampak pada parameter jangka panjang kontrol gula darah yaitu ABS1C tapi ada hal prinsip yang harus kita ingat bahwa kita harus memperhatikan plasma ataupunnya glukosa puasa dan glukosa postprandial karena dua-dua itu memiliki karakterisip tersendiri katakanlah untuk postprandial glukosa itu sangat menggambarkan kontrol gula darah jangka pendek apakah cukup baik atau tidak sedangkan untuk glukosa post apa namanya kuasa itu kalau dia tidak terkendali menunjukkan bahwa penyakitnya memburu ya kira-kira itu hal yang terlalu kita nah kita langsung saja masuk pada obat-obat yang katakan saya katakan tadi relatif baru ya di PP4 ini tersebutnya sudah lama ya sudah 10 tahun tetapi sekali lagi mungkin ada inovasi-inovasi baru yang dilakukan teknologi sehingga ada semacam hal yang metotis dari obat-obat nah hal yang perlu kita perhatikan dari obat-obat yang sudah beredar dan kita gunakan adalah efek-efek beyond hypoglycemic efek dari obat itu jadi bukan sekedar melihat efek penurunan glukosa darah atau pengendalian glukosa darah tetapi kita perlu melihat juga apakah ada efek-efek dibalik itu yang bermanfaat ada beneficial terhadap risiko komplikasi crony seperti disebutkan tadi sebagai contoh ini pada di PP4 inhibitor kelas ini katakan dari beberapa penelitian memperlihatkan bahwa dia juga bisa menurunkan atau mengurangi ukuran atau myocardial infrasize kemudian menurunkan triglycerida meningkatkan fungsi ventricul kiri memperkecil atau mengurangi volume plak atherosclerotic menekan inflamasi dan meningkatkan fungsi endotel faktor-faktor ini tentu sangat penting kalau sebuah obat itu memiliki efek-efek seperti ini selain menurunkan darah ini beberapa trial yang memperlihatkan bahwa beberapa satu katakanlah ada satu dua tiga empat yang di pivor individu yang sudah beredar yang kita sudah kenal itu ternyata dalam satu penelitian klinik itu bermanfaat pada hal-hal yang menyangkut kardiofaskuler kardiofaskuler dead maupun stroke dibandingkan dengan placebo dia tidak lebih inferior artinya minimal dia aman artinya tidak menimbulkan minimal tapi kalau dia ada benefit untuk mencegah itu lebih bagus itu akan berlangsung terus dalam penelitian yang kedua adalah tolongan obat yang disebut sodium glucose transporter to inhibitors ini sudah kita gunakan sampai sekarang dan obat ini memiliki keunikan kalau kita lihat obat-obat yang lain yang kita sudah kenal pada umumnya terkait dengan jalur insulin atau ada kaitan dengan kerja insulin katakanlah yang tergolong pada insulin sensitizer seperti piosumibidion dan metformin itu pasti ada kaitan dengan reseptor insulin kerja insulin baik di perifer maupun di liver kemudian yang bekerja meningkatkan sekresi insulin oleh sel beta pankreas suku linduria jp1 agonis dp4 inhibitor lain-lain itu pasti ada kaitan dengan insulin apalagi insulin itu sendiri itu ada tetapi yang sdlp2 inhibitor dia tidak ada kaitan dengan insulin dia hanya bekerja 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 pada proximal tubulus untuk menghambat insulin yang disebut sdlp2 itu agar supaya tidak diserap lagi glukosa itu tetapi dibuang melalui urina jadi tidak ada kaitan dengan kerja insulin dan ini beberapa efek kleotropik dari obat ini yang baik sekali untuk adipaskuler kita lihat saja selain menurunkan glukosa darah dia memperbaiki tekanan darah tekanan arterial menurunkan sistem syaraf simpati menurunkan berat badan adiposit menurunkan sentral menurunkan stress memperbaiki juga lipid walaupun ada sedikit peningkatan cholesterol LDL juga albinuria urgesis semua itu diperunkan dan glukosa dari diperunkan tanpa meningkatkan insulin itu yang penting ini beberapa trial yang sudah membuktikan itu paling tidak ada tiga golongan dari atau tiga genesis dari dan dua itu yang di atas infaglifosin dan penaglifosin itu memang pada CTO trial itu memperlihatkan superiornya dibandingkan dengan palsu dalam hal 3-point mesin sedangkan yang dapat glukosin itu dikatakan non-interior dibanding dengan parasit tapi dalam perkembangan penelitian kemungkinan akan diperoleh manfaat atau benefit nah hal yang noveltis yang saya katakan tadi dari dua obat ini yang sebetulnya relatif sudah lama adalah teknologi inovatif yang dibuat yaitu dengan membuat suatu fixed dose combination kita lihat ya jadi fixed dose combination adalah dua atau tiga obat yang disatukan dalam satu tablet manfaatnya sebetulnya adalah yang pertama dengan hanya mengkonsumsi satu tablet untuk beberapa obat di dalamnya maka kepatuhan pasien tentu akan lebih baik kemudian yang kedua dengan adanya kombinasi seperti itu maka ada semacam efek terhadap penurunan glukosa darah itu akan meningkat karena kita tahu obat-obat ini tidak semua itu mempunyai kemampuan untuk menurunkan ABA1C yang maksimal jadi dengan dikombinasi maka itu akan menimbulkan efek dipobrik yang lebih kuat untuk menurunkan glukosa darah yang ketiga adalah kita mendapatkan efek-efek yang pleotropik tadi yang bermanfaat pada risiko komplikasi kronik kardiofaskuler nah ini kita kenal beberapa kombinasi di P4 inhibitor dengan metformin kita sudah banyak gunakan SJ2 inhibitor dengan metformin masih kurang ada SIP-DUO ini sudah ada sebetulnya dipakai metformin dan yang berikut yang lebih baru lagi adalah kombinasi fix kombinasi DP4 inhibitor dengan SJ2 inhibitor antara saksa dengan dapah itu disebut Q10 dan yang paling akhir malah tiga jenis obat dalam satu tablet DP4 inhibitor metformin lindaglitin M4 dan metformin yang 3 jar di XR itu sudah di approve oleh FDA pada tahun yang lalu jadi ini novelties dari obat-obat yang sederatif lama melalui satu inovasi dengan teknologi fix dos dominis nah itu mengenai oral kita sekarang berbicara tentang sutikan nanti kita lihat perkembangan dari insulin itu yang cukup pesat adalah justru yang basal insulin yang perandial itu relatif ketakan lambat kita sudah di era analog kita tahu tidak ada perkembangan banyak mengenai insulin perandial tapi yang basal ini kita lihat ini serjarahnya jadi setelah human insulin basal itu masuk ke yang analog generasi pertama kita kenal ada insulin letimir insulin glarjin 100 nah kemudian dikembangkan teknologinya yang insulin glarjin 100 itu dikembangkan menjadi glarjin U300 melalui suatu manipulasi dalam pramako kinetiknya tapi yang satu yang baru adalah yang insulin degludek itu betul-betul insulin baru jadi bukan perkembangan dari insulin basal generasi pertama itulah yang ada sekarang yang sudah kita gunakan bersama-sama nah kita lihat mengenai perbedaan glarjin 300 dengan glarjin 100 dimana letaknya betul-betulnya bahan dasarnya jadi apa namanya obatnya itu sama glarjin tetapi dengan teknologi dibuat maka pertama yang glarjin 300 itu menjadi volumenya lebih kecil untuk dosis yang sama untuk unit yang sama dosisnya hanya kolumenya hanya sepertiga dibanding dengan glarjin 100 artinya dikurangi dua per tiga tetapi unitnya sama yang kedua dia mengalami perubahan dalam hal komposisi ataupun bentuk molekulnya dia menjadi lebih compact kecil ketika masuk di dalam suputan maka dia akan menjadi kecil sehingga tidak banyak meningkat yang berikut adalah dalam absorpsinya dalam farmakokinetik dia akan dilepas lebih lambat bertahap hingga dia akan bertahan lebih dari 24 jam mungkin yang pertama tidak mungkin glarjin 100 itu mungkin tidak sampai 24 jam dan itu akan memperpanjang dengan metode dengan teknologi ini diperpanjang masa terjadi yang kedua yang inovatif baru juga atau bukan insulin yang baru yang disebut insulin degludek itu sering disebut sebagai ultra long acting karena dia bisa bertahan sampai 36 jam ini teknologinya yaitu dia dalam pena itu dia ada dalam bentuk dihexamer yang diikat oleh sing di sini kemudian ketika disuntikan akan terjadi penggabungan beberapa dihexamer membentuk multihexamer kemudian nanti dia akan diabsorpsi secara pelan-pelan masuk ke dalam sirkulasi dan kemudian nanti akan berikatan dengan reseptornya dan itu berlangsung selama dari 24 jam setelah mencapai suatu kondisi steady state jadi ini adalah inovasi inovasi ataupun kebetulan penemuan baru dari segi insulin masal dan kalau kita lihatnya memang dalam farmakokinetiknya bahwa largin 300 dan insulin degludeg dibandingkan dengan yang generasi pertama largin 100 kalau kita lihat di sini memang sifatnya lebih flat untuk largin 300 dan untuk hideg lebih flat artinya kalau tidak ada pucat tidak ada vesiko hipobilik yang kedua dia bisa bertahan sampai meluidat 24 jam jadi betul-betul kebutuhan insulin untuk mengatasi glukosa darah ketika tidak makan atau glukosa darah itu bisa dipenuhi oleh dua insulin bagaimana efeknya terhadap menurunkan HbA1c sebagai kebetulian adalah tituhan utama disini khususnya melalui penurunan glukosa kuasa lebih dulu kita lihat disini dua-dua memiliki pola yang sama pada fase titrasi 12 minggu biasanya sama untuk keduanya bulan J300 dan IDEC dan minggu ke-24 itu sama kalau kita lihat dari kemampuan menurunkan I1c juga kelihatannya sama pada baseline sampai ke minggu ke-24 kira-kira sekitar 1,6% terjadi penurunan jadi dari segi kekuatan mereka sekarang bagaimana dengan inovasi tentang pembentukan penggabungan dua insulin dalam satu penak yang disebut dengan co-formulation ada juga yang disebut dengan premix kita lihat apa bedanya ini perbedaannya kita kenal dulu premix insulin kita sudah tahu saya tidak sebutkan merek berbeda dengan yang co-formulation kalau yang premix itu dua insulin ketika digabungkan dalam penak itu dia akan membentuk molekul yang satu jadi menyatu makanya dia perlu dilakukan resuspensi kita perlu kocok dulu sebelum disuntikkan tapi yang co-formulation ini dia dalam satu penak untuk dua insulin tetapi mereka tetap terpisah yang komponen basal dan komponen peran dia tetap terpisah makanya dia tidak bisa tidak perlu di resuspensi dan ini beberapa keuntungan ternyata bahwa dia hampir menyerupai sepresi dari insulin fisiologis ada kondisi tertentu yang dapat diperbaiki dari yang terjadi pada yang premix seperti yang sudut-sudut efek yang berkelanjutan dari insulin yang perandiannya sehingga terjadi publik publik besar tetapi yang ko-formulis itu tidak nah ini adalah contoh satu-satunya insulin ko-formulis yang dari analog yang ada sekarang itu adek aspart itu kabungan dari insulin dengan insulin aspart jadi kalau kita lihat di dalam penanya dia memang terpisah secara kasat nota tidak terlihat dan ketika disuntikan masuk ke dalam subkutan dia akan berikatan yang di hexamer itu akan membentuk multi hexamer kemudian dilepaskan secara pelan-pelan diuraikan kemudian dilepaskan sedangkan yang komponen komponen perandial yang cepat dia karena dalam bentuk apa namanya hexamer yang tidak bergabung membentuk di ataupun multi dia langsung di reabsorpsi jadi dia cepat begitu disuntik dia langsung masuk ke dalam pemuluh darah mengatasi glukosa yang kita konsumsi cepat sedangkan yang ini yang komponen basahnya akan diabsorpsi atau mengulami disosiasi lebih lambat untuk mengatasi gula darah pada waktu tidak makan nah sekalian ini karena dia satu-satunya yang ada yang co-formulation ini maka tidak ada pembandingnya terpaksa yang dilakukan perbandingan bahkan extend sampai 38 minggu sama perbedaannya hanya pada jumlah insulin justru yang diberikan yang dari co-formulation relatif lebih sedikit dibanding dengan yang basal bolus yang berikut GLP-1 receptor agonis kita tahu ada lama-sudah lama itu seperti larli raglutide tapi yang saya sampaikan disini karena waktu yang pendek tentang semaglutide yaitu long acting GLP-1 receptor agonis ini sudah di approve dan mungkin dalam waktu dekat sudah akan masuk di menaduk kita lihat farmakokinetiknya kenapa itu dia menarik karena dia hanya sekali suntik dalam seminggu dan kita lihat dibuktikan farmakokinetiknya bahwa pada suntikan pertama sampai dengan minggu ke-7 hari ke-7 itu stabil makanya itu dia bisa dikatakan bisa diberikan sekali seminggu steady state-nya tercapai pada kira-kira 4-5 minggu sedangkan t-max-nya pada 1-2 hari ini adalah yang baru nah beberapa clinical trial membandingkan dengan beberapa obat yang lain kita juga lihat disini bahwa ada beberapa trial yang membandingkan dengan sententide kemudian membandingkan dengan citagliptid dan lain-lain dan seterusnya hasilnya kalau kita lihat disini umumnya memberikan penurunan ewan si yang baik ewan si ada ini kedua-duanya dengan dosis yang berbeda 0,5 dan 1 miligram nah kalau dibandingkan dengan citagliptid jauh sekali penurunannya ewan si begitu juga dibandingkan dengan exonetide bahkan dengan insulin glardin kita lihat disini dan kalau kita gabung bersama-sama diberikan dengan basal insulin penurunannya lebih bagus jadi dari segi pengendalian glukosa darah itu sangat bagus disamping itu ada beberapa bukti juga bahwa obat ini juga memberikan manfaat terhadap kadeopaskuler ini barangkali yang terakhir ini co-formulation antara CLP-1 reseptor agonis yaitu suatu lisi metay kalau tadi semaglutide itu long acting yang lixinatide itu short acting itu dibuat satu co-formulation jadi gabungan dalam satu pena bersama glardin 300 ada dua trial jadi lixinatide itu ditambahkan pada pasien yang sebelumnya sudah menepat metformin atau yang lain kemudian yang digabungkan bersama dengan insulin glardin itu ini yang lixinatide sendiri ini yang sudah menjadi ko-formulasi dan dibandingkan dengan ini sedangkan ini yang backgroundnya yang sudah mendapat insulin basal kita lihat hasilnya yang lixin O kalau kita lihat ternyata bahwa yang gabungan ko-formulasi dari kedua obat ini memerlukan penurunan penurunan E1C yang lebih baik dibandingkan yang terlihat sendiri telah C300 sendiri dan itu untuk E1C terhadap posperandial glukos juga memperlukan pola yang sama kita lihat masih lebih baik pada yang ko-formulasi ini dibanding dengan yang lain kemudian kepal fasting plasma glukos juga sama dia lebih banyak menurunkan kemudian pencapaian target E1C pasien yang bisa mencapai target E1C di bawah 7% itu lebih banyak juga pada ko-formulasi ini dibanding yang dua demikian kalau kita plot di bawah 6,5 juga dia masih lebih baik nah terhadap berat badan ini yang memuntungkan bahwa dengan pemberian obat ini gabungan ini dia tidak terjadi peningkatan berat badan bermanfaat bagi pasien BGPS yang gemuk dibandingkan dengan mendapat blargin itu lebih malah naik sedikit kalau ini yang khusus lexenetide sendiri jadi kalau dia sendiri pasti lebih banyak penurunan berat badan dari segi hipoglikemi kita lihat juga di sini memang sedikit lebih tinggi di sini pada kombinasinya tapi sebetulnya penyebabnya adalah karena di dalam ada glasin ada insulin kalau dia berdiri sendiri lexenetide berat kurang itu pada yang lixenetide O nah ini yang lixenetide yang taruh belakangnya sudah mendapat glasin polanya sama kalau kita lihat kalau glasin lixen itu lebih bagus dibandingkan glasin saya sendiri kemudian terhadap bulat postprandial dengan penurunan yang lebih banyak pada kelompok yang mendapat koformulasi ini kalau yang fasting jelas karena ini ada glasin adalah memang tujuannya untuk fasting terutama untuk ewan si nya kalau kita lihat disini yang mencapai target di bawah 7% ada kira-kira 55% pasien mencapai itu dibanding dengan yang kalau di bawah 6,5 seperti itu jadi kalau kita lihat dari pencapaian berat badan juga jelas dia akan mengambil penurunan di baik dari badan jen juga hipopik ini jelas pada insulin yang tersebut ada juga kombinasi dari apa namanya insulin ini pasal dengan diragutai ini juga suatu di kewan reseptor agonis ini dari perusahaan yang lain luar dia juga memperlihatkan bahwa ada perubahan ruansi yang lebih baik sekitar 1,9% kalau ditambahkan pada metformin hampir sama dengan pola yang fiksi tadi juga pencapaian pasien jumlah pasien yang bisa mencapai OLC 7% bisa sampai 57,3% dan seterusnya penurunan juga berusaha juga cukup baik nah ini sebenarnya merupakan satu summary yang kita bisa ambil manfaat disini jadi dari dua obat yang baru ini kita lihat golongan gel kewan reseptor agonis khususnya yang non-acting ini ternyata dia paling baik menurunkan ewan untuk kelompok golongan ini dipikir juga untuk buku dosa puasa dan berat badan dia bisa terjadi penurunan sampai paling banyak 14,3 pound dan ini yang penting dia bisa menurunkan risiko kardiofaskuler sampai 26% jadi dari beberapa gel reseptor agonis ini barangkali ini menarik waktu kita barangkali dalam waktu dekat sudah akan ada di menado kemudian yang dari kelompok tiagrituin vitor ada beberapa keuntungan masing-masing dari kelompok dapat gliflosin dia memperlihatkan penurunan lewansi dan lewansi yang lebih baik dibanding yang lain kalau karena gliflosin dia dari segi berat badan dia juga lebih banyak melakukan empagliflosin dia merupakan yang pertama-tama di approve oleh FDA untuk katakanlah untuk pasien-pasien yang kardiofaskuler bahkan sekarang justru obat ini lebih banyak mungkin profegi yang akan banyak menggunakan ini dari kardiologi nah dampak daripada hasil-hasil penentennya kemudian EDA dan EASD membuat satu konsensus untuk penggunaan obat-obat dua terutama yang tadi yaitu diprioritaskan pada pasien yang sudah ada ASCVD ataupun CKD dua obat ini menjadi pilihan kita lihat disini lalu yang dominan adalah CPD pilihan pertama adalah gel gel kewan reseptor agonis mungkin yang tadi saya mencetai dan pilihan kedua ada SGLG2 sedangkan kalau yang predominant adalah up failure atau CKD maka SGLG2 inhibitor yang pertama dan sudah digunakan sebelumnya maka kita bisa menampakkan gel kewan reseptor agonis mengakhiri presentasi saya barangkali saya menyampaikan satu tip untuk kita semua kita tahu bahwa kita semua sudah memiliki risiko mengalami diabetes nah ini ada satu apa namanya kalkulator silahkan bisa mengisi sendiri kira-kira kita ada risiko ke diabetes atau tidak ada isiannya usianya apakah dia atau wanita kalau wanita apakah pernah mengalami gestional diabetes dan seterusnya dengan dari IMT kita bisa lihat dari sini perbandingan tinggi dan kita scoring disini ada skornya masih kalau di atas 5 atau sama dengan 5 artinya kita memiliki risiko besar mengalami diabetes saya kira ini yang dapat saya sampaikan saya kira sudah lebih 12 menit dari yang ditentukan maaf dan bermanfaat bagi kita semua terima kasih saya kembalikan ke Dr. Perla terima kasih terima kasih kepada Prof. Karel yang sudah membawakan materi kita yang pertama pada pagi ini disampaikan kepada sebelum kita masuk ke materi yang kedua kepada seluruh partisipan yang hendak mengajukan pertanyaan silahkan menuliskan pertanyaan di kolom Q&A yang akan kemudian nanti kami bacakan dan pilihkan pertanyaan pada sesi diskusi nanti baiklah kita akan masuk pada sesi topik yang kedua yang akan dibawakan oleh Prof. Dr. Dr. Reggie Levan spesialis jantung pembeludara konsultan Prof. Reggie akan membawakan topik caring for chronic heart failure patients decreasing mortality and improving quality of life untuk kurikulum VT Prof. Reggie lahir di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1945 menjadi kardiologis di fakultas kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1985 spesialis konsultan clinical cardiologist di Universitas Indonesia tahun 2001 konsultan intensif and critical cardiac care faculty of medicine Hasanuddin University Makassar tahun 2009 dan dokter S3 konsultan of kardiologi nuklir di fakultas kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2016 saat ini Prof. Reggie adalah staff di divisi kardiologi Departemen kardiologi jantung dan pembuluh darah RSU Prof. Dr. Erdekando Menado Waktu untuk presentasi adalah 20 menit Prof. Reggie kami persilahkan Baik terima kasih Dr. Perla Shalom Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya diberikan tugas untuk membawakan topik mengenai gagal jantung dengan judul Caring for chronic heart failure patient decreasing mortality and improving quality of life dari judul ini kita sudah bisa melihat dan sudah bisa menangkap bahwa caring itu kita harus peduli jangan kita anggap wah sudah gagal jantung orang-orang bilang pasien-pasien dokter bilang saya jantungnya lemah dokter-dokter bilang wah dia gagal jantung tetapi kita tidak care yaitu caring itu kita harus peduli karena tujuan dari sini ini adalah kita tujuannya adalah menurunkan mortalitas angka mortalitas dan memperbagi kualitas hidup karena kita tahu bahwa orang yang gagal jantung itu pasti lewat sesama seperti kanker tapi orang lebih tenang kalau dibilang kanker semua ketakutan tapi kalau dibilang gagal jantung tenang-tenang saja tetapi quality of life mortality boleh kata sama baik saya mulai dengan outline saya dengan definisi prevalensi symptom and science diagnosis klasifikasi etiology how to manage chronic heart failure how to manage chronic heart failure the role of beta blockers ARNI evabradin and SLGT to inhibitor in heart failure prof. karel sudah sentir tadi heart failure treatment fixed dose combination device based therapy cardiac synchronizing therapy CRT and cardiac contractility modulation dan drug drugs and measurement for quality of life definisi kita tahu bahwa gagal jantung merupakan satu sindroma klinik yang dikarakteristik dengan simptom-simptom yang tipikal yaitu sesak nafas udema tungkai lekas capek lekas lelah karena dan biasanya diikuti dan disertai dengan tanda-tanda ada elevasi UVP jugular venous pressure ada pulmonary crackers ada ronji ronji basal ada peripheral udema peripheral udema udema tungkai sampai asites ini disebabkan oleh struktur atau fungsional cardiac abnormality sebagai akibat daripada reduced cardiac output penurunan cardiac output atau elevated intracardiac pressure left ventricular and diastolic pressure itu naik at rest or during stress jadi kita harus tahu dulu harus tahu apa yang menyebabkan intracardiac pressure yang meningkat dan apa yang menyebabkan cardiac output berikutnya itu turun slide nah ini typical symptom ini yang yang paling tipikal yang harus kita tahu sebagai dokter adanya sesak ada orthopno lagi duduk-duduk aja biasa berdiri sesak nafas atau paroxysmol nocturnal disno atau biasanya orang bilang kalau malam-malam tidur pakai bantal tinggi atau tidak bisa tidur terlentang harus duduk atau bantalnya 2-3 bantal dan fatigue cepat capek dan reduce exercise tolerance dan biasanya dia bisa jalan sedikit jauh tapi sekarang sudah tidak boleh dan yang paling khas adalah ankle swelling ada udima tungkai nah sekarang less typical symptom yang dokternya harus cukup jeli yaitu adanya batuk tidak semua batuk orang-orang bilang flu atau radang tenggorokan nah sekarang kita bisa tanya batuknya itu kapan dan biasanya mereka bilang batuknya itu malam kita harus cukup jeli batuk-batuk malam itu sering pada pasien-pasien dengan TB batuk-batuk malam nah kalau dia mengeluh batuk-batuk kita tanya pada waktu malam waktu tidur kita batuk-batuk sehingga kita harus duduk karena biasanya mereka mulai turun maka terjadi backward failure maka penumpukan cairan kembali maka terjadi penumpukan cairan di badai paru-paru sehingga akan meradang merangsang pusat batuk sehingga akan terjadi batuk-batuk abdominal distension abdominal distension itu biasanya mereka selalu mengeluh perut rasa penuh perutnya rasa penuh atau kadang-kadang habis makan terus makan sedikit baru sedikit makan sedikit perutnya rasa penuh dan nyeri tekan ada wheezing ada bunyi bunyi-bunyi wheezing abdominal bloating puruloi orang menadu bilang kurut-kurutnya besar early setelion cepat sekali tersinggung cepat apa namanya pokoknya iritabalah dan bisa normalitas salah orang menadu bilang dan ada bendopnu bendopnu itu kalau kita melakukan kita jongkok ke depan kita misalnya pasien bilang dokter saya kalau mau pakai sepatu atau mau pakai kos kaki saya sesak sesak jadi saya tidak bisa pakai kos kaki saya tidak bisa pakai sepatu sehingga saya lebih suka pakai sendal kenapa karena pada waktu dia meruku orang menadu bilang meruku atau membungkuk maka dia rasa sesak kenapa tekanan intratorakal itu akan meningkat karena tekanan jadi bendopnu namanya kemudian more specific sign ada peningkatan daripada jugular venous pressure GVP-nya tinggi kadang-kadang kita dari Jawa saja sudah lihat kok dia pembuluh darah di lehernya itu tinggi sekali nonjol positif abdominal jugular flux kita tekan darah levernya darah levernya kita tekan agak kita lihat rena jugular itu menonjol dan ada suara jantung 3 galop ritem seperti derap kaki kuda dan ada laterally displaced apical impulse biasanya pulse pulse jantung kita lihat di dada di dada tengah-tengah yang ini sudah agak kelateral nah ada less specific tadi more specific ini less nah terjadi penambahan berat badan jangan kita sangka waduh kita sudah tambah god saya sudah tambah gemuk berat badan saya naik atau ada ronghi ada peripheral udema ada asites ada ekstremitas rasa dingin ya dingin dan pulse pressure nya dekat ada murmur ada bising-bising dari katup regurgitasi katup regurgitasi dan stenosis katup apa terserah mitral tricuspid atau aorta dan penurunan berat badan atau kaheksia itu advance heart failure itu maka kita sebut sebagai kardiaksirosis atau sebagai apa namanya kardiaksirosis atau kaheksia terjadi proses apoposis itu meningkat ya terus nah sekarang kita progression daripada gagal jantung kita tahu kalau kita lihat sebelah kiri kita lihat sebelah kiri new york heart new york heart association classification maka kita lihat itu ada dari bawah 1 2 3 4 nah sekarang kita lihat itu biasanya di amerika mereka selalu di amerika dia combine dua ini new york heart association dengan ACC dan AH ya american college cardiology atau american heart association mereka dua pusat jantung di amerika dia sepakat membagi staging atau staging jadi staging A itu kalau itu di staging itu biasanya mengandung faktor risiko atau apakah dia mempunyai high risk high risk untuk developing heart failure yaitu dalam hal ini staging masuk A ya nah itu biasanya ada hipertensi hati-hati hipertensi jangan pikir-pikir hipertensi jangan penting sudah minum obat terkenan darah mau turun apa tidak itu masa bodoh ada coronary artery disease ada diabetes mellitus nah ini diabetes mellitus kadang-kadang mereka pikir ah gak apa-apa pada diabetes mellitus itu itu bukan sudah kakak adik dengan kekse adik coronary artery disease ya itu mereka kalau sudah disebut diabetik diabetik maka jantungnya biasanya sudah kena begitu dengan atau family history history riwayat dalam keluarga ada kardio myopathy ini high risk untuk developing heart failure ya bukan penyakit jantung tapi gagal jantung untuk berkembang menjadi gagal jantung hipertensi hipertensi heart failure CAD coronary artery disease ischemic heart failure nah dia diabetik mana diabetik dengan CAD ya kemudian yang asimptomatik heart failure itu stage B itu New York Heart Association satu jadi B itu asymptomatic heart failure gagal jantung yang belum menunjukkan satu simptom nah ini harus hati-hati ya karena dia ada riwayat pernah mendapat serangan jantung pernah new heart infart atau left ventricular systolic dysfunction left ventricular dysfunction bisa terjadi pada hipertensi atau pada coronary artery disease atau asymptomatic heart failure disease biasanya pada anak-anak sudah ada penyakit katuk apalagi anak-anak perempuan biasanya yang ini yang aneh biasanya penyakit katuk rheumatic heart disease paling sering pada anak-anak perempuan dan perempuan itu dia berkembang terus dan kecil belum ada menunjukkan tanda gejala-gejala tetapi serta mulai doasa maka mulai kelihatan ada mitral stenosis mitral insufficiency tetapi dokter harus bisa menangkap pada waktu masa anak-anak harus kita cari tahu rheumatic heart disease kriteria dari Jones kita harus tahu kemudian C symptomatic heart failure kalau tadi asymptomatic maka sekarang kita ada C staging C New York Heart Association classification dua jadi symptomatic disini non-structural heart disease jadi kita sudah tahu ada penyakit jantung struktural shortness of breath and fatigue reduce exercise tolerance sudah mulai gejala-gejala dia tidak bisa bikin apa-apa contoh saja yang simple saya biasa main badminton saya bisa dua atau tiga set main tetapi kok makin lama saya satu set saja sudah mos-ngosan nah berarti tidak beres ini tidak beres coba kontrol ke dokter coba di treadmill atau di ECG biasanya kita tidak tahu ada silent myocardial ischemic kita tidak tahu ada silent myocardial ischemic nah kemudian refractory end stage heart failure nah ini ini kalau di New York Heart Association classification empat kalau staging D jadi refractor refractor end stage jadi refractor heart failure atau end stage heart failure jadi disini mark symptom address jadi dia duduk saja sudah sesak walaupun sudah mendapat maximal medical therapy atau optimal medical therapy OMT atau MMT kita sudah kasih obat semua obat jantung kita sudah berikan tapi pasiennya masih mos-ngosan tidak ada perbaikan nah disini ada ada ini kita harus care kita harus peduli akan ini dan jangan kita tidak peduli dia masih state B jangan kita tidak peduli masih state C karena proses ini jalan terus proses ini jalan terus karena ACC S apa itu kalau sudah terjadi kerusakan satu kali pada New York jantung maka proses itu jalan maka proses S itu akan berjalan terus sampai satu waktu akan keluar setelah infart sekarang nanti dia gagal jantung nanti dua atau tiga tahun kemudian kalau kita tidak aware nah sekarang kalau kita lihat kalau dari pertengahan antara dua tiga itu established heart failure diagnosis ya jadi begitu baik sekarang classification oh ya diagnostic algorithm di sini ada pemeriksaan natrioretic peptide ya B-type natrioretic BNP atau NT-proBNP ada yang the most commonly used in diagnosis heart failure dan ini betul ya bagus sekali karena dia akan keluar kalau terjadi peregangan pada otot myokard kalau ada peregangan dari otot myokard maka natrioretic peptide atau NT-proBNP itu akan naik maka hanya saja ini agak sulit juga dilacanakan kalau untuk penelitian boleh karena di penyakit dalam dulu kalau saya tidak salah dokter waktu itu baru booming NT-proBNP dokter Eddie Jaya Kusli pernah bikin penelitian ini bersamaan dengan Prof Bambang 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 kecil Bambang Ziswanto juga ambil doktornya dari ini hanya mahal klasifikasi sekarang klasifikasi itu sekarang dibaginya lebih simple lebih lebih enak kita melihat ya type heart failure type kriteria one two three jadi kita lihat heart failure reduce ejection fraction ejection fraction nya turun baru itu sign and symptom baru left ventricular ejection fraction di bawah 40 sekarang kita balik ke sebelah kanan dengan preserve preserve ejection fraction disitu sign and symptom kita lihat dan lalu kliter mid-range heart failure mid-range symptom and sign kita perhatikan juga tapi disini ejection fraction nya diantara kalau ejection fraction tadi reduce di bawah 40% pemersihan dengan echo maka di preserve masih di atas masih di atas 50% tapi kalau di mid-range itu antara 40 49 nah kalau di mid-range itu elevated level of natural peptide ada juga at least one additional criteria relevant structural heart disease mana kita lihat left ventricular function dan juga left lateral enlargement ada pembesaran atrium kiri diastolic dysfunction nah kita juga lihat diastolic dysfunction disfungsi diastolic disfungsi diastolic biasanya terjadi pada awal myocard infarkt sebelum terjadi LV disfungsi pada hipertensi sebelum dia terjun ke gagal jantung karena hipertensi hipertensi far failure maka akan terjadi diastolic disfungsi untuk mengetahui diastolic disfungsi maka kita harus melakukan pemeriksaan echo maka kita lihat Ea ratio nya itu kebalik etiology nah sekarang etiology nya itu ada penyakit dari myocard disease myocardium disitu ada ischemic heart disease yang terutama sini ditaruh paling di atas itu ischemic heart failure ada toxic toxic damage misalnya karena obat-obatan atau karena alkohol alkohol kronik ada immune mediated autoimmune atau apa inflammatory damage ada infiltrasi ada sesuatu yang infiltrasi sehingga ventricle jadi jelek atau penyakit metabolik dan genetik abnormality abnormal loading condition abnormal loading jadi ini beban abnormal kondisi kondisi beban yang abnormal misalnya pada hipertensi hipertensi itu jantung harus memompak kuat kontraksinya harus kuat ada valvular effect dari valvular effect dia bisa akan terjadi satu volume overload misalnya pada insufficiency akan terjadi volume overload atau pada stenosis maka itu pressure overload misalnya AS AS itu kan pressure overload dia harus memompak padahal aortanya sempit atau aortanya big big because struktural myocardial defect that's struktural pericardial atau endomyocardial abnormal pericardial misalnya ada pericardial effusion atau misalnya juga karena ada TB sampai pericardial lengket atau high output state high output state misalnya pada tachycardia atau pada tiroid high output state pada tiroid atau pada volume overload volume overload seperti tadi sudah saya sebut tadi terutama volume overload bisa karena overload cairan overload cairan dapat infus kita kita overload kita tetesannya totonya mocor kita tidak perhatikan jadi pasiennya langsung seset atau aritmia aritmia disini ada bisa tachy aritmia aritmia dengan jantung tachycardia jantung cepat maka timbul ada juga aritmia dia timbul rate dependent aritmia kalau dia tachycardia ventricula ekstrasistolnya muncul atau brady aritmia brady kardi begitu brady kardi dia mencapai satu titik paling rendah misalnya 50 maka terjadi ventricula ekstrasistol dan rata-rata itu atau bisa juga karena ada elektrolite gangguan elektrolite misalnya kalium atau magnesium jadi kita jangan lupa kalium dengan magnesium sehingga ada fabrik farmasi dia membuat obat-obatan untuk koreksi natrium dan kalium seperti renapar itu mengandung dua ubat sekarang bagaimana kita manage pasien-pasien seperti ini sekarang kita lihat treatment of heart failure kita lihat kita treatment of heart failure kita lihat tabel sebelah kiri sini begitu heart failure muncul atau dia dari sesak nafas maka biasanya kita berikan diuretik untuk menurunkan untuk menghilangkan atau menurunkan symptom atau sign congestive bendungan ada bendungan ada congestive maka kita berikan diuretik kemudian kita lihat pada kita pemberian pemeriksaan echo left ventricular ejection fraction di bawah 35 walaupun sudah kita berikan macam-macam obat sudah kita berikan optimal medical therapy atau pada ada history of symptomatic ventricular tachycardia atau ventricular fibrillation dia muncul-muncul tiba-tiba gitu ada rewire kadang-kadang ada faktor-faktor peningkatan apa namanya katocholamin mendadak atau penyakit-nyakit lain tiroid atau yang lain kemudian kalau pasien-pasien dengan symptomatic dengan heart failure reduce ejection fraction maka biasanya kita berikan kita buang saja dulu itu yang tadi dengan diuretik maka kita masuk kepada obat-obatan yaitu kalau ada kongresi tadi kita berikan diuretik menurunkan simptom maka sekarang kita masukkan obat-obatan yaitu ACE inhibitor atau beta blocker kita update rated to maximum tolerated evidence-based dosis evidence-based dosis update rated kita titrasi sampai pasien itu toleransi dengan dosis maksimal tolerated evidence based dosis jadi ACE inhibitor dan beta beta blocker kita bisa berikan ACE inhibitor sendiri atau kita berikan beta blocker sendiri atau kita combine ACE dan beta blocker tidak ada superiority antara ACE inhibitor dan beta blocker kalau kita lihat masih still symptomatic masih ada keluhan dan symptomatic dan ejection fraction tidak ada peningkatan tetap rendah kalau itu tidak ada maka kita panah ke kiri kita turun ke bakar makanya kita no further action jadi kita pasien sudah bagus kita tidak usah nah kalau misalnya ada keluhan makanya kita berikan AD mineralocortico antagonis misalnya kita berikan satu dosis maksimum yang tolerated evidence-based itu kita berikan spironolactone kita berikan spironolactone tapi kalau bisa usahakan jangan kelemahan berikan jangan kelemahan kita berikan spironolactone sebab nanti akan terjadi gangguan hormon misalnya kalau pada laki-laki akan terjadi ginekomasti akan pada testis atrofi kemudian kalau pada wanita akan suara jadi berat dan akan timbul kumis maka untuk itu ada generasi kedua yaitu epilerenor nah sekarang kalau kita turun ke bawah still symptomatic kalau masih ada symptomatic kalau dia no maka kita turun ke bawah kalau dia masih tetap rendah nah kita lihat apakah kita able to tolerate dia apakah dia sanggup toleransi dengan asin misalnya misalnya dia tidak batuk-batuk ada orang begitu dikasih langsung sengamati dari dia datang ke dokter dokter kita minum ubat ini batuknya luar biasa nah kita langsung batuk dia tidak cocok dengan ARB maka kita berikan ARNI nanti saya terangkan sebentar untuk menggantikan posisi daripada ACE inhibitor itu ARNI kemudian kalau dia tetap sinus dalam keadaan sinus rhythm dan kuras duration lebih lebar daripada 130 millisecond maka kita evaluasi atau perlu kita evaluasi perlu tidak kita pakai CRT cardiac resynchronizing therapy atau CRD cardiac resynchronizing device device atau terapi tergantung kita mau pakai istilah mana kalau kalau di dalam masih sinus rhythm dan ejection fraction heart rate masih di atas 70 kali per menit dia sudah dengan beta blocker maka kita berikan evabradin tambahkan evabradin semua treatment di atas itu dapat kita kombinasi kalau indikasi kalau pada sistem resisten kalau ada resisten sistem 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 resisten jadi kita harus ingat juga ada beberapa obat juga yang bisa mengakibatkan resisten ada obat-obat juga yang obat-obat yang dapat mengakibatkan toleransi obat-obat yang dapat mengakibatkan toleransi misalnya nitrat hati-hati pemberian nitrat apalagi kalau kita berikan dalam infus intravena dua kali 24 jam pasti sudah toleransi kalau kita berikan diuretik diuretik pasti akan resisten kalau terlalu lama jadi harus hati-hati kalau itu ada resisten simptom baru kita consider maka dapat kita pikirkan pemberian digoxin pemberian digoxin atau hidralasin ISDN atau kita bisa berikan juga left ventricular assist device atau heart transplantation left ventricular assist device alat bantu jantung alat bantu sekarang ini ada obat banyak kita lihat obat BPJS obat hari-hari kita pakai pada gagal jantung sini banyak orang kadang-kadang pikir ada kadang-kadang lucu pemberian kaptopril di poliklinik kita lihat kaptopril pemberian kaptopril dua kali 6,25 serta kita stres ke belakang satu-satu tahun dia pakai 6,25 kan lucu kaptopril takut yang mau kasih naik tidak ada gunanya kan kaptopril 6 kali 25 3 kali kadang-kadang bukan cuma 3 kali sering saya dapat di poliklinik tidak bilang di sini kalau di sini tidak mungkin tempat lain 2 kali 6,25 begitu saya teris ke belakang aduh sudah dari tahun lalu dia pakai itu waduh jadi kaptopril dosis maksimal itu bisa sampai 50 50 itu pada isis 3 kita bisa lihat itu 53 kali isis 3 n adalah pril ini ada di di apa namanya di PJS lisinopril kita jangan takut kita jangan banci memberikan dosisnya koptrandolopril ya sudah itu ada ramifril ada beta blocker beta blocker bisoprolol nah ini juga lucu-lucu kadang-kadang sudah 1 bulan 1,25 terus 1 kali 1,25 waduh 1 bulan 1 bulan 1,25 lucu amat padahal beta blocker kita bisa berikan 10 kali 10 mili 1 kali seterusnya karena fungsinya bagus itu karena dia bersifat selain bersifat menurunkan heart rate menekan katekolamin dan bersifat antioksidan dan bersifat meregresi meregresi apa namanya meregresi kalau habis infart jadi besar apa namanya pokoknya kalau jantung jadi besar apa namanya dia beta blocker bisa mergresi remodeling susah banget otaknya to the tail karvedilol karvedilol memang kita harus mulai dari dosis kecil dulu karvedilol waktu pertama kali dia keluar dia 25 mili lalu dosis pertama harus dipotong ribut saya sama yang punya karvedilol saya bilang bagaimana saya mau potong kamu punya obat itu 5-5 1 per 5 tablet itu kan tidak mungkin jadi akhirnya mereka bikin yang dosis kecil lalu dan metropolol metropolol suksinat kita harus awas-awas dan perhatikan metropolol ada dua dua jenis metropolol suksinat dan metropolol tartrat yang tartrat tidak boleh dipakai metropolol suksinat bisa sampai dosis dua ratus nebifolol nebifolol itu 1,25 mili itu bisa sampai 10 mili ARB kandesartan falsartan losartan bisa sampai 32 mili mineral antagonis eplerenoram spironolactone kalau kita pakai spironolactone harus hati-hati kasihannya harus hati-hati kemudian armi armi itu ada yang namanya sakubritil dan falsartan dan itu yang biasanya kita tahu sediaannya itu kita sebut uperio kemudian channel blocker ifabradin itu mengontrol heart rate walaupun sudah dengan beta blocker heart rate belum turun maka kita bisa tambahkan ifabradin nah sekarang loop dioretik fursemit usually kita bisa mulai sampai 240 per hari kalau kita mau cepat kalau kita mau lalu infos kita boleh kita bisa berbicara dari dosis yang tinggi dosis yang tinggi tapi short time jangan kita lebih dari berapa hari karena akan terjadi resistensi dari fursemit thoracemid thoracemid bumetamid saya belum pernah lihat obatnya thoracemid saya dulu pernah ada lihat sebenarnya itu kondosala dari pre servier hatiasid hatiasid juga ini yang paling banyak sekali itu hatiasid itu adalah hidrochlorothiasid dan indapamid indapamid itu dari servier hidrochlorothiasid bisa sampai 100 mili kesediaan yang ada adalah 25 mili dan yang tiasida diuretik diuretik yang tidak menyebabkan ya terus beta bloker CB123 saya mempercepat saja nanti sudah berkembang dalam difusi CB123 yang ketiga itu adalah penting yang ketiga yaitu disitu sudah dilihat mana yang lebih superior ACE inhibitor atau bisoprolol ACE inhibitor ternyata dalam penelitian dilihat bahwa tidak ada yang lebih superior antara ACE inhibitor dan bisoprolol dapat berikan bersamaan atau berikan sendiri sendiri slide nah ini komet tadi komet tadi itu pakai carverbilol tapi ini pada orang-orang lansia lansia slide pada senior senior itu pada senior itu pakai ngebivolol juga pada lansia kalau fiddish heart failure menyatakan bahwa semua beta blocker dapat diberikan pada pasien-pasien di atas 80 tahun jadi mereka takut-takut takut jangan-jangan tidak cocok untuk orang usia lanjut slide nah ini ARNI yaitu studi pionir disini angiotensin reseptor neprilisin karena selain selain angiotensin 2 naik pada gagal jantung neprilisin juga dan dia maka dia reseptor inhibitor jadi dia memotong di neprilisin dia mempromote juga fasodilatasi preventing fasokonstriksi dan menurunkan tekanan ventricle kiri dan mereduce kalau tekanan ventricle kiri turun maka antiproBNP akan turun jadi kegunaan ARNI ini adalah memperbaiki simptom reducing heart failure hospitalization memperpendek hospitalisasi saat biasa dalam 1 tahun dia 5-6 kali masuk rumah sakit tapi sekarang sudah jadi 1 kali atau mungkin 1 tahun dan slowing disease progression slide ifabradin juga kalau kita sudah berikan beta blocker dan tetap heart rate masih 70% 70 bit per menit maka dapat kita tambahkan dengan ifabradin slide nah ini sodium glucose transport SGLT2 nah pada pasien-pasien dengan type 2 diabetes manilitas atau dengan new onset heart failure is common nah itu biasa pada diabetes tipe 2 dia kadang-kadang ada gagal jantung dan ini sangat berhubungan erat dengan high mortality diabetes maka disini ada subgroup adalah diberikan SGLT inhibitor untuk present new onset heart failure for patient who did not have heart failure pada awalnya baseline slide nah disini ada kanaglifosi flosin dan dapaglifosin saya rasa Prof. Carl lebih tahu dari saya tentang ini dan ini untuk mencegah terjadinya gagal jantung pada pasien-pasien dengan diabetes tipe 2 dan juga ya fix combination ada juga obat-obat yang sudah di fix kombinasi ini juga untuk supaya pasien rasa banyak minum-minum obat ada dari servier dua-duanya karifalan atau cosirel disitu ada kombinasi carfedilol dan evabradin dan ada bisoprolol dengan perindopril nah ini device terapi pakai alat bantus kardia krisimkronasin terapi ini diberikan pada pasien-pasien dengan QRS-nya lebar pada kita pada 12 lid SCJ lebar lebih dari 120 dan ejection fraction di bawah 35 dan New York Heart Association di bawah antara 2 sampai 4 dan ada simptom jadi itu ditanam alat ada juga ventricular assist device nah ini ada alat dipasang untuk memperbaiki fungsi jantung untuk sementara waktu ada sebut tandem heart tandem heart itu yang alatnya dipasang di paha situ baru dimasukin melalui dari paha dan terus ke atas tandem heart itu alat pumpannya itu di paha M4 ada juga implantable ventricular assist device dia ditanam ada juga axial flow pump axial terus axial dia muter seperti ini dia ngebor dia sedot dia keluarin dan lain-lain ada banyak sekali nah sekarang ini indikasi untuk ventricular assist device major indikasi adalah menjembatani untuk recovery jadi daripada dia mau kelemaan jadi dia dibantu selain kita berikan obat kita bantu jantungnya untuk mempat supaya dia lebih bagus membantu untuk memperpendek masa lamanya dia sakit bridge to recovery dan untuk transplantasi sambil menunggu donor jantung kalau di China gampang sekali mereka tunggu-tunggu dan mereka pesan di penjara kalau ada yang mau di hukuman mati di pesan jantung di pesan jantung DNA-nya sudah dihitung di mana-mana jadi untuk menunggu donor maka dipasang ventricular assist device this device itu terserah mau pakai alat mana tergantung rumah sakitnya institusinya dan ini multidisciplinary approach jadi perlu antara dokter beda jantung dokter dokter apa namanya ya teamwork ya teamwork slide juga karya contract modulation kontrak modulasi itu modulasi untuk dengan high voltage impulse jadi itu pakai apa namanya dengan listrik ya ya slide sudah saya lewat sekarang kita quality of life of symptom maka kita lebih baik kita pakai reduce kita berikan diuretic density tight diuretic ya slide maaf waktu saya sudah kepanjangan dan juga ini example symptom ya kita lihat kita mau lihat untuk fungsi kapasiti biasanya pasien gagal jantung sebelum dipulangkan kita lakukan satu tes dengan six minute walk test tidak mahal gampang ya dapat diberikan atau bisa dua two minutes simple dan waktunya pendek 60 feet 60 kaki walk test simple and short hasil empat empat four minute walk test ya betul tapi itu good choice in advance heart failure itu pilihan bagus ya empat menit di jalan pada advance heart failure terus ada symptom status kita lihat disnul ya kita lihat juga ini ini program program rehabilitasi ya program rehabilitasi ada juga yang lain talk test talk test test bicara ya slide terima kasih saya rasa saya sudah terlalu panjang sudah kepanjangan sudah keenakan bicara Prof Harrell maaf ya terima kasih kepada Prof Reggie atas pesan pastinya ya kelebihan Prof tapi tidak apa-apa karena banyak kemajuan yang kita pelajari bersama kita akan masuk kepada sesi diskusi saat ini saya akan membacakan dahulu tiga pertanyaan yang pertama yang diajukan untuk Prof Karel pertanyaan yang pertama bagaimana cara dan strategi yang terbaik dalam mengkombinasi oral hipoglicemic agent untuk mencapai target gula yang diharapkan jika pasien tidak berkenan diberikan insulin apakah ada berapa maksimal obat oral yang dapat dikombinasi mungkin Prof Karel bisa langsung menjawab pertanyaan ini Prof baik terima kasih dokter Dr. Puji yang bertanya mengenai kombinasi oral itu memang ada beberapa strategi ada yang istilahnya stepwise jadi mulai dengan mono kemudian B dan paling tinggi tiga obat itu itu kalau ewansinya pada waktu diagnosis itu memang tidak terlalu tinggi misalnya sekitar di atas tujuh dengan satu tablet tidak berhasil menurunkan APA1C maka ditambah dan seterusnya tapi dalam mengkombinasi itu kita harus menggunakan obat yang komplementari efeknya jangan kita menggunakan obat yang fungsinya sama jadi harus saling melengkapi misalnya suatu obat yang sifatnya insulin sensitizer ya kita kombinasi mungkin dengan insulin secretago misalnya atau dengan yang lain misalnya DPPO inhibitor atau SGLT2 inhibitor sebagai contoh di presentasi tadi saya presentasikan tadi terus kita lihat bahwa mengkombinasi itu seperti itu jadi harus sifatnya komplementer jadi kalau dari stepwise dari kadar ewansinya memang tidak terlalu tinggi kita lakukan seperti itu tetapi bisa juga kita langsung memberikan kombinasi dua atau tiga kalau apa namanya pada waktu diagnosis ewansinya sudah tinggi di atas sembilan misalnya dan pasien tidak mau pakai insulin kita bisa langsung mengkombinasi dua obat atau tiga obat tapi memang ideanya kalau dia memang tinggi ewansinya dan sudah ditandai adanya kegagalan dalam metabolisme karbohidrat misalnya pasiennya berat badan turun terus apalagi sudah mulai ada keton urine dan lain-lain itu artinya metabolisme sudah beralih dari karbohidrat ke lipid mungkin nah itu sebaiknya memang insulin seperti itu oke sudah terjawab ya untuk pertanyaan kedua bagaimana cara pemberian insulin co-formulation basal pandial apakah diberikan tiga kali sehari dikarenakan pemberian makan pasien itu tiga kali sehari dan kemudian bagaimana cara switch dari basal bolus yang biasa ke co-formulation basal pandial jadi kalau kita mau mulai terapi yang co-formulasi itu biasanya kita berikan satu kali dulu yaitu pada porsi makan yang terbanyak tertinggi atau kalau kita piksa gula darahnya mungkin yang paling tinggi gimana kalau memang makannya banyak di siang hari ya tentu kita berikan sebelum pre-lain sebelum makan siang ya pre-lain kemudian mengenai berapa dosisnya biasanya kita step up dari dosis kecil didasarkan pada bagian dari basal insulinnya jadi kalau kita biasa memulai basal insulin dengan 10 unit maka kita menggunakan apa namanya yang co-formulasi itu dengan komposisi basal yang ada di dalam kira-kira sekitar 10 unit itu kalau memulai nah kalau menswitch misalnya dari basal plus atau basal bolus ke co-formulasi tetap dasarnya adalah basal insulin yang kita berikan pada basal plus atau basal bolus nah kita gunakan pada co-formulasi jadi prinsipnya seperti itu demikian dokter Perla oke ya baik mungkin pertanyaan terakhir untuk yang sesi ini untuk pasien geriatri dengan resiko hipoglikemi tetapi gulah darah yang sulit dikontrol mungkin bisa ada advice atau sharing pengalaman obat diabetes apa yang paling aman untuk kelompok pasien seperti ini terima kasih yang pasti golongan-golongan insulin secretagox apalagi yang kerjanya apa namanya short acting cepat seperti glibenclamida itu kita mesti hindarkan dari pasien-pasien yang geriatri kemudian obat-obat yang lain yang golongan apa namanya golongan insulin secretagox memang kita harus sangat hati-hati mungkin yang sekarang bisa digunakan seperti golongan-golongan glikwidon ya itu masih relatif lebih aman pada orang-orang tua tetapi kita mungkin masih banyak pilihan sekarang kan dengan adanya beberapa inovasi baru obat-obat yang baru seperti DP4 inhibitor ataupun SGL2 inhibitor walaupun ada keterbatasan khususnya yang SGL2 inhibitor pada fungsi ginjal yang sudah menurun tetapi risiko hipogliki ini relatif lebih kecil untuk itu kalau dari insulin nah itu yang memang hampir semua insulin pasti ada risiko hipogliki ini tetapi ada beberapa teknik ketika kita melakukan terapi insulin pada geriatri yang pasti kita harus start slow rendah dan start low jadi jangan langsung tinggi kemudian pemberian insulin pada orang geriatri makanya misalnya tidak bisa stabil tidak bisa diprediksi apa dia habiskan dia punya porsi makanan apa bisa habis atau tidak maka insulin yang analog sekarang itu memungkinkan diberikan sesudah makan nah itu untungnya insulin analog yang sekarang jadi kita bisa memperkirakan bahwa oh ini porsi makannya dia tidak habis maka kita berikan suntikan sesudah makan dengan mengurangi dosis itu trik-trik yang bisa kita lakukan pada pasien-pasien geriatri demikian dokter berlah baik terima kasih prof karena ketubatasan waktu mungkin pertanyaan yang kita diskusikan untuk sesi prof karel cukup tiga saja ya prof mungkin nanti panitia akan mencatat pertanyaan-pertanyaan ini kemudian mungkin bisa dapat di-share sebagai jawaban tertulis kita lanjut ke pertanyaan untuk prof regi prof pertanyaan yang pertama terkait strategi penggunaan beta blocker pada pasien CHF kapan sebaiknya kita memulai inisiasinya terima kasih prof coba pertanyaannya tadi ya jadi terkait strategi penggunaan beta blocker pada pasien CHF kapan sebaiknya kita memulai inisiasinya baik kalau terima kasih kalau kita lihat perhatikan pada penelitian CBIS-3 CBIS-3 ya beta blocker kalau CBIS-1-2 itu dia sudah pakai beta blocker ya beta blocker sudah dipakai dari awal mereka bilang pakai saja cuma sekarang dilakukan penelitian berikut lagi ada isi 1 isi 2 isi 3 kemudian ada CBIS-1 isi 2 CBIS-3 kalau isi 1-2-3 itu adalah pemakaian S-inhibitor pada C-ad pada gagal jantung dan pada C-ad kalau isi 3 pada C-ad itu infark semua infark itu harus diberikan S-inhibitor kaptopril itu itu isi 3 kalau CBIS-1-2-3 itu CBIS-1 langsung dia pakai beta blocker dia pilih-pilih dulu tapi dia pakai bisoprolol beta blocker nah sekarang kita mau ditanya kapan kita bisa pakai anytime kita bisa pakai dan kita harus pilih beta blocker yang mana kita pakai karena disitu ada berapa jenis beta blocker yang non-selektif yang selektif yang non-selektif itu pasti tidak bisa pakai karena dia tidak selektif non-selektif beta blocker yaitu misalnya propranolol masa pada kita berikan propranolol pada gagal jantung dulu pernah ada peneliti dari Israel dia coba pakai propranolol dosisnya paling kecil itu lama betul dia terjadi untuk tepering ke atas untuk pemberian itu satu tahun orang tunggu lama sekali akhirnya itu diabaikan penelitian tersebut maka dipakai bisoprolol itu bisa diberikan anytime dengan dosis 1,25 dan dapat diberikan juga kombinasi dengan ACE dan itu tidak ada tidak ada mana yang lebih superior jadi anytime bisa diberikan walaupun pada penelitian dengan asma maaf asma banyak-banyak masih pertentangan asma karena beta bisoprolol itu adalah beta 1 78% beta 1 jadi dia bekerja lebih spesifik kalau diparuh-paruhkan beta 2 itu tidak ada pengaruh dan dia tidak meningkatkan heart airway resistance baik terima kasih Prof kemudian pertanyaan selanjutnya untuk apakah masih memungkinkan seseorang dengan heart failure melakukan exercise atau olahraga tertentu untuk memelihara quality of life selain dengan obat-obatan pertanyaan dari dokter Andri Budiman SPPD silahkan Prof itu bisa saja sebelum dia melakukan satu program rehabilitasi dan obatnya itu harus dia OMT dia optimal dulu medical therapy dia sudah semua dapat dan dia sudah cocok dengan obat itu sekarang kemudian kita mau istilahnya melepas dia melakukan pekerjaan seperti biasa pekerjaan dengan kantor atau apa supaya dia bisa bekerja maka kita melakukan satu program rehabilitasi dulu mulai dengan 6 minute work test ada 4 minute work test ada 2 minute work test ada 6 apa namanya tadi itu hanya yang singkat-singkat dia sanggup kemudian di tingkatkan di tingkatkan dia harus melalui program rehabilitasi atau masih kurang baik mungkin cukup ada satu lagi pertanyaan terakhir walaupun memang masih banyak pertanyaan di sini tapi mungkin yang akan kita diskusikan di forum ini pertanyaan terakhir apakah masih ada peran penggunaan digoxin pada pasien heart failure dengan ejeksi faksi yang rendah nah sekarang kalau kita lihat guideline kita lihat guideline dari awal tadi di slide saya guideline-nya kan sudah ada guideline kan dilihat yang terakhir kalau sudah kasih semua obat kemudian ternyata tidak ada perbaikan maka consider maka kita bisa memberikan digoxin atau hidralasin atau isosorbit atau ventricular access device jadi digoxin masih punya tempat ya digoxin hanya hanya kita kan semua tahu kita mau pakai efek apa efek digitalisasi cepat digitalisasi lambat digitalisasi oral atau digitalisasi dengan suntikan digitalisasi sedilanit dulu kita berikan digitalisasi cepat sedilanit dosis maksimum harus 1,6 miligram itu biasanya 2x24 jam baru mencapai efek digitalisasi 2x24 jam 48 jam maka terjadi efek digitalisasi berhasil maka tanda-tanda keberhasilan satu efek digitalisasi adalah heart rate turun sesak pasien berkurang dioresis membaik itu digitalisasi digitalisasi lambat kita bisa berikan dengan oral berapa kali cuma sekarang pertanyaannya itu apakah masih bisa pada ejeksi fleksian rendah nah itu bisa saja kita tambahkan setelah asal pasien tersebut sudah memakai obat yang sudah optimal semua kita sudah kasih ya itu namanya sudah intractable heart failure sudah lah apa yang kita boleh kasih kita berikan saja karena itu dibilang consider consider digoxin baru kita kasih fasodilator hidralasin kita berikan disosorbit dinitrat atau yang paling yang lebih itu lagi kita transplantasi saja jantungnya kalau dia kaya dia punya dia bisa transplantasi jantung tunggu donor sampai menunggu donor maka dia pakai alat alat bantu alat bantu dan itu semua itu harganya mahal jadi tempat digoxin bisa di dalam guideline bukan saya yang bilang dalam guideline consider digoxin karena dari atas digoxin tidak ada tempat terus baru di bawah ada tempat baik terima kasih banyak prof atas refreshing kembali ilmunya masih banyak pertanyaan di kolom Q&A tapi karena keterbatasan waktu ini masih banyak pertanyaan khususnya tentang beta blocker mungkin kedepannya panitia bisa membuat juga topik khusus ya prof untuk beta blocker pada heart failure karena keterbatasan waktu juga maka sekian dulu webinar sesi satu dengan pembicara Prof Karel dan Prof Reggie take home message untuk sesi yang satu ini bahwa perkembangan pengobatan yang lebih advance dalam penanganan chronic disease itu jadi semakin banyak kombinasi obat semakin beragam dengan teknologi pembuatan berbagai macam kombinasi itu juga memberikan banyak pilihan kepada kita sebagai klinisi untuk menatalaksana pasien-pasien dengan chronic disease tentu saja dengan memperhatikan keuntungan dari masing-masing pengobatan dan tailoring pada masing-masing pasien kita untuk tata laksana penyakit diabetes dan penyakit gagal jantung kronik saya rasa demikian dulu terima kasih kepada kedua pembicara hebat pada pagi hari ini saya kembalikan kepada pembawa terima kasih terima kasih dokter dan diucapkan banyak terima kasih kepada pembicara pada webinar sesi yang sesi satu yang telah berjalan kepada prof dokter dokter karel pandelaki spesialis penyakit dalam konsultan endokrin metabolik diabetes dan kepada dokter dokter regi referan spesialis jantung pembuluh darah konsultan dan juga kepada moderator kita dokter perla lasut spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi medik terima kasih banyak prof dan dokter dan selanjutnya kita akan langsung lanjut ke pada sesi yang kedua ini pada sesi yang kedua ini ada dua topik yang akan dibahas untuk topik yang pertama dengan judul Practice Essential in Cirrusive Management yang akan dibawakan oleh dokter Bejualen spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi hepatologi dan untuk topik yang kedua dengan judul The Use of Fabiatics of Adjuvant Therapy for G-Cist yang akan dibawakan oleh Profesor dokter AR atau spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi dan yang akan menjadi moderator pada sesi yang kedua ini adalah dokter Luciana Roti spesialis penyakit dalam penyakit dalam penyakit dalam penyakit dalam penyakit dalam penyakit dalam 5 April 1971 minus Fakultas Kedokteran Fakultas Kedokteran Samratulangi Universitas Samratulangi Manada pada tahun 1997 dan menempuh pendidikan sebagai dokter spesialis penyakit dalam di bagian KSMU penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manada Tahni 2013 Mengikuti Fellowship Basic Endoscopy for Internists dan juga mengikuti Fellowship Basic Life Support Buruh Sakit Prof Dr. R.D. Kandu Manada Tahun 2018 dan pada saat ini Dr. Luciana Roti selaku staff di bagian KSM Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi RSUP Prof Dr. R.D. Kandu selaku salah satu staff di bagian Gastro dan Hepatologi dan juga menjadi salah satu member dari Ikatan Dokter Indonesia dan menjadi member PGI PEGI dan PPHI kepada dokter Bersilakan Terima kasih kepada Dr. Anastasia Salam sejahtera bagi kita semua Jalom Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baiklah para guru besar para pembicara para senior dan teman sejawat sekalian sebagai partisipan pada webinar hari ini kita akan masuk pada webinar seri session yang kedua dimana pada sesi yang kedua ini seperti telah diungkapkan tadi bahwa ada dua topik dengan dua pembicara kita masuk pada topik yang pertama dengan judul Practice Essentials in Cirrhosis Management yang akan dibawakan oleh Dr. Jemi Wale-Leng Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Gastro Enterohepatologi dimana Dr. Jemi saat ini menjabat sebagai Ketua Bagian Sekaligus Ketua Kelompok Staff Medik Fungsional Bagian Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Infrat Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. Erdekando Manado Juga sekaligus sebagai Ketua Satuan Pemerintah Internal dari Rumah Sakit Umum Prof. Dr. Erdekando Manado Dan pada organisasi saat ini Dr. B. Jemi adalah Ketua Pengurus Gabungan Cabang Sulawesi Utara untuk Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia dan Perhimpunan Endoskopi Gastrointestinal Indonesia Kepada Dr. Jemi Disilakan Waktu 20 Menit Terima kasih Dr. Lucy yang sudah mengimpin untuk sesi kedua ini Selamat pagi Shalom Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya diberi tugas untuk membawakan topik Practice Essential in Cirrhosis Management Sebenarnya kita ketahui memang penanganan pada pasien-pasien dengan cirrhosis itu banyak sekali terjadi komplikasi-komplikasi kronik yang tentu perlu secara komprehensif kita tangani karena satu sama lain sebetulnya saling berhubungan oleh karena itu saya akan coba untuk membahas hanya beberapa saja dari komplikasinya karena kalau kita bicara semua akan terlalu panjang Nah ini saya memberikan ilustrasi kasus dulu jadi seorang wanita umur 50 tahun datang berkunjung ke poliklinik mempunyai histori chronic liver disease akibat daripada hepatitis B dengan komplikasi adanya asitis yang refraktor adanya pembekakan pada kaki dan pasien sebelumnya sudah pernah dilakukan endoskopi didapatkan ada varices esophagus grade 2 sudah 5 tahun yang lalu berarti kalau sekarang sudah berkembang mungkin lebih ya mempunyai rewati pertensi dan laboratorium yang dapatkan disini kita sudah memberikan bolt merah yaitu HB10 trombosit 100 ribu AST kita dapatkan 80 dan albumin 2,6 miligram persen kemudian pada pemeriksaan elektrolit natrium 133 total bilirubin 34 dan kita periksa INR 1,5 ini data-data kita ilustrasi kasus dimana nanti kita akan menuju ke bagaimana cara membuat diagnosis slide pertanyaan yang harus kita jawab disini adalah bagaimana untuk work up diagnosis selanjutnya yang harus kita lakukan kemudian bagaimana kita menghitung scoring untuk menetapkan prognosis daripada pasien ini kemudian bagaimana penanganan secara medis yang harus kita berikan terhadap underlying disease daripada pasien ini kemudian komplikasi apa yang paling sering yang harus kita tangani karena kita tahu tadi saya sebutkan banyak sekali komplikasi daripada pasien-pasien dengan cirrhosis yang bisa berkembang karena bisa terjadi multiple organ failure yang tentu akan menentukan prognosis daripada pasien slide ini kalau kita lihat secara umum data daripada cirrhosis di Indonesia disini memang Manado waktu lalu saya mintakan waktu lalu memang karena ada penguruan-penguruan tekanan portal waktu lalu yang kita tidak buat sehingga kita tidak mengirimkan waktu lalu ada hanya total pasien disini kalau kita lihat pada garis merah disini adalah presentasi terjadinya hipertensi portal pada pasien-pasien yang cirrhosis kalau kita lihat disini memang kalau kita lihat disini sangat sangat bervariasi karena disini kalau kita lihat walaupun hanya didapatkan jumlah kasus yang sedikit tapi ternyata portal hipertensi yang tinggi soal kita lihat yang kedua itu ada 81% pasien hanya dengan 69% tentu ini perlu kita lihat juga secara komprehensif apalagi kita lihat di Dr. Sutomo ini dengan serat 689 ternyata portal hipertensi itu cuman sekitar berapa ini 18% jadi saya kira itu perlu kita evaluasi lagi nah sebagaimana kita akan tahu bahwa pasien-pasien berkembang jadi cirrhosis hati ini itu akibat terjadi gangguan daripada sel-sel hati berupa terjadi fibrosis yang diffuse secara menyeluruh daripada sel hati tentu akibat dari beberapa penyebab yang nanti kita akan dicarakan kemudian biasanya akan juga terjadi regenerasi yang bentuk pembentukan nodul-nodul pada hati nah ini yang menentukan nanti terjadinya cirrhosis pada hati nah ini akan mengakibat berkembangnya terjadi distorsi daripada asitek daripada liver tentu akan menyebabkan juga komplikasi komplester termasuk hipertensi folter tentunya dan yang penting juga adalah terjadi gangguan pada fungsi karena terjadi kerusakan daripada sel-sel hati diganti dengan jaringan fibrosis tadi yang tidak berfungsi nah otomatis apabila terjadi komplikasi komplikasi tadi itu akibat daripada progresifitas daripada penyakit hati itu sendiri kalau kita lihat disini penyebab yang banyak kita dapatkan adalah infeksi virus terutama yang sering kita dapatkan hepatitis B hepatitis C kemudian ada penggunaan alkohol ini banyak di Eropa dan ini kadang-kadang yang kita terlewatkan yaitu NES non-alcohol hepatitis ini banyak kali kita tidak terlalu perhatikan padahal sebetulnya NES ini cukup banyak kita dapatkan di Indonesia banyak juga kita dapatkan pasien-pasien yang tadinya gemuk tersamar sesudah itu didatang dengan gambaran cirrhosis ataupun misalnya pada pasien-pasien tertentu waktu pemeriksaan screening check-up didapatkan sudah terjadi fibrosis banyak yang kita periksa menggunakan nanti metodo diagnosis termasuk fibrosken ternyata itu sudah ada fibrosis selanjut penyebab yang lain adalah autoimmune disorder walaupun ini jarang kolestatik disorder metabolitis yang lain pada prinsip penyebab-penyebab yang paling sering kita dapatkan adalah viral infection nes alkohol disini kalau kita lihat apabila terjadi gangguan dari kausal-kausal seperti ini maka liver yang normal tadi akan terjadi peradangan inflamasi baik non-infection seperti contoh pada nes itu terjadi inflamasi kemudian pembentukan matriks deposisi pada peringkiran ginjal akhirnya menyebabkan cell death itu ditandai dengan peningkatan daripada ALT maupun IST kemudian terjadi proses angiogenesis disini kalau kita lihat akan terjadi fibrosis yang pada airy stage ini sebetulnya kalau kita cepat tangani dia akan terjadi resolusi jadi terjadi removal harus kita removal atau hilangkan penyebab daripada yang di atas ini otomatis bisa terjadi normal lagi ini berapa yang kita buktikan dengan pemeriksaan pasien-pasien yang kita fibroscan awal dengan sudah F3 ternyata dimenun sampai F2 misalnya jadi otomatis kita bisa terjadi perbaikan terjadi resolusi apabila kita melakukan pengendalian daripada secara kausal faktor-faktor yang pemerintah ada faktor genetik epigenic marker faktor yang lain contoh obesity alkohol apabila ini sudah ada salah satu faktor kemudian ditambah dengan faktor-faktor lainnya jadi kalau pasien dengan hepatitis virus ditambah juga dengan alkoholism ditambah dengan obese tentu akan lebih cepat progress progress ini akan terjadi sampai komplikasi liver failure maupun portal hypertension ini yang menjadi masalah kalau sudah terjadi di sini nah memang dari tahap fibrosis kemudian terjadi cirrosis itu itu juga memang memerlukan waktu kalau kita lihat waktu ini dari 5 sampai 50 tahun tergantung daripada tentu faktor risiko yang ada pada pasien nah apabila berkembang jadi lebih lanjut disini kita lihat akan terjadi disrupsi daripada asetek hati hilangnya fungsi kemudian terbentuk regenerasi-regenerasi yang tidak beraturan daripada hasil selepatosit akibatnya akan terjadi cirrosis dikatakan juga bahwa cirrosis itu bisa juga dia terjadi regresi ke stadion mungkin yang lebih lebih bawah apabila kita melakukan artinya penanganan yang sesuai secara kausatif apabila misalnya sudah terjadi liver fibrosis memang kadang-kadang kita dapatkan pasien itu sudah dalam keadaan stadion cirrosis kalau sudah dalam keadaan stadium cirrosis itu nantinya kita lihat tergantung daripada berat ringannya sesuai dengan kriteria contoh misalnya child book score akhirnya pasien bisa berkembang jadi hepatosular cancer yang nantinya tentu pengobatan kalau misalnya sudah terjadi failure harus dengan liver transplant tentu kita tahu bahwa memang pada pasien-pasien semua ini penanganannya tentu kita harus menghilangkan underlying disisnya ada obat-obat juga dikatakan antifibrotik maupun sel terapi yang nanti katanya itu akan membalik dari cirrosis bisa jadi fibrosis artus stadium lebih dini ataupun dari early normal namun sampai sekarang ini di clinical practice ini belum ada waktu lalu memang pernah saya bicara juga di nasional yang membicarakan bahwa bagaimana kita bisa meregresi daripada cirrosis fibrosis ke lebih di bawah tapi memang sampai sekarang untuk praktis belum ada nah pertanyaan bagaimana membuat workup pada pasien-pasien seperti ini nah ini ini ada modalitas-modalitas yang dapat kita lakukan untuk membuat diagnosis pasien-pasien dengan penyakit hati kronik kalau kita lihat disini modalitas yang ada seperti USG padahal normal gambarannya demikian kalau kita lihat ada fatty liver ini ini kita lihat ini akan terjadi pemadatan yang kita kenal dengan bright liver nah ini biasanya kalau dapat begini kita biasanya akan melihat faktor risiko termasuk obese kolesterol itu kita harus kendalikan kalau tidak akan berkembang jadi fibrosis selanjut akhirnya bisa jadi cirrosis banyak kita dapat ini modalitas kalau kita ingin melakukan evaluasi pada pasien-pasien dengan suspek ke arah gangguan liver disease pemeriksaan yang lain kalau kita lihat untuk apakah pasien-pasien ini sudah meningkat gradenya kita bisa melakukan elastografi dengan fibroscan kita mempunyai alat kebutuhan di sini sehingga kita yang pakai di sini kalau pada keadaan-keadaan atau tempat-tempat tertentu yang tidak mempunyai fasilitas daripada fibroscan mereka bisa melakukan skor daripada upgrade yaitu dengan melihat ST level latelet count ada pemerintahan-pemerintahan lain yang invasif contoh misalnya untuk membuktikan diagnosis dengan biopsi atau ada juga dengan mengukur tekanan daripada venaporta tapi ini memang invasif dan memang kita juga tidak lakukan di sini nah untung deteksi lain bisa juga kita lakukan deteksi daripada alfabetoprotein nah ini biasanya kita lakukan apabila kita mencurgai jangan-jangan pasien ini berkembang misalnya jadi hepatosilir cancer jadi pada prinsinya modalitas-modalitas ini yang kita lakukan termasuk juga endoskopi dilihat di gambar di sini adalah kalau kita melakukan upper gastrointestinal endoskopi jadi EGD ini kalau kita lihat ini ada gambaran daripada parisias esofagus nah tanpa kita melakukan endoskopi tentu kita tidak bisa melihat ini padahal sebetulnya ini kita bisa cegah karena ini bisa menjadi komplikasi perdarahan daripada pasien jadi modalitas-modalitas ini yang dapat kita gunakan untuk membuat diagnosis termasuk tentu pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium yang lain slide slide nah pertanyaan berikut bagaimana scoring yang kita dapat hitung untuk menetapkan prognosis memang ada beberapa scoring yang kita lakukan memang paling banyak kita lakukan adalah calput turtet score di sini kita lihat yang dilihat adalah encefalopathy acites bilirubin albumin protorubin time dan kita klasifikasi ke calput A B C tergantung dari scoring daripada yang ada ini yang ada presentasi pada pasien slide nah kalau pada kasus yang kita berikan ilustrasi di atas kita dapatkan memang di sini dia sudah refractory dari pada acites kemudian kita lihat bilirubinnya sudah di atas 3 kemudian kita lihat di sini albuminnya 2,6 kalau tidak salah tadi sudah rendah nah skor yang kita dapatkan ini kemudian kita dapatkan juga di sini adalah INR nya di sini 1,6 jadi di bawah 1,7 sehingga scoring yang kita dapatkan pada kasus ini adalah 10 tadi otomasi ini kita sebut ini cel C pada pasien kasus ini ada parameter lain juga parameter lain kita bisa gunakan male score di sini yang kita lihat sebetulnya ada di sini skornya dihitung daripada total bilirubin NR maupun serum kretinnya daripada pasien untuk kita meramal artinya prognosis daripada pasien nah pertanyaan berikut penanganan secara medis harus kita berikan untuk penanganan underlying disease daripada pasien dengan cirrhosis nah pada kasus ini tadi pasien dengan hepatitis B sebagai kausal terjadi cirrhosis nah kita mempunyai organisasi yaitu PPAI Perhimpun Hepatologi Indonesia ini jadi kita mempunyai satu konsensus dimana kalau kita berhadapan dengan pasien cirrhosis kita akan bagi pasien yang kompensata dekompensata maupun terjadi reaktivasi berat daripada hepatitis B kronik nah pada keadaan-keadaan dimana hepatitis B tentu kita harus melihat viral load daripada pasien nah memang kita banyak menghitung jadi contoh kita juga melihat HBE antigen sebagai parameter untuk terapi biasanya kalau misalnya HBE antigen tanpa cirrhosis kalau dia misalnya positif ini biasanya kita pakai di atas 20 ribu sementara kalau pasien sudah terjadi cirrhosis dengan HBV DNA di atas 2 ribu saja dengan ALT normal itu sudah merupakan indikasi untuk kita lakukan terapi antivirus kemudian kita lihat pasien-pasien dengan dekompensata tanpa kita melihat lain-lain juga kita harus melakukan terapi antivirus apalagi misalnya terjadi reaktivasi makanya rekomendasi terapi yang dibuat oleh PPAI jadi terapi pada pasien dengan cirrhosis kompensata dapat dimulai apabila HBV DNA lebih dari 2 ribu meskipun ALT normal jadi kita tidak lagi terapi karena karena memang pada cirrhosis sudah terjadi fibrosis luas otomatis peningkatan daripada transminasi itu tidak banyak terapi cirrhosis dikompensata juga kita sudah mulai tanpa melihat yang lain namanya sudah dikompensata kita harus langsung terapi terapi dengan antiviral pada kasus ini sesuai dengan konsensus daripada PPAI biasanya yang kita pilih adalah tenofovir dan entekafir karena ini merupakan nuklesit analog sekarang ini yang efektivitasnya paling baik dibandingkan dengan yang lain namun dalam kasus seperti ini harus kita hati-hati dalam pemilihan obat apabila misalnya tenofovir kita berikan kita harus memperhatikan fungsi ginjal karena kalau terjadi perburukan dari fungsi ginjal ini kita harus hindari penggunaan tenofovir biasanya kita akan menggunakan entekafir kalau tenofovir biasanya kita berikan 300 mg sehari sementara kalau entekafir itu kita berikan pada kadang-kadang dengan cirosis itu biasanya kita berikan 1 mg ada penguatan-penguatan yang lain yaitu pek interferon namun pada kadang-kadang cirosis ini sudah menjadi kontraindekasi untuk pasien-pasien yang berkembang jadi hepatosilurikarsinoma ini kita harus diagnostis dan kita tahu bahwa pasien-pasien dengan cirosis itu cenderung waktu tertentu waktu lama akan berkembang menjadi HCC oleh karena itu kita harus selalu melakukan surveillance untuk mendeteksi jangan sampai pasien secara silent kita tidak tahu nanti datang sudah kita didapatkan misalnya HCC mungkin misalnya di atas 10 cm sehingga yang kita lakukan adalah dengan melakukan deteksi USG maupun AFE setiap 6 bulan pada pasien-pasien dengan cirosis supaya nantinya kita bisa tahu namun ada lain juga yang harus kita perhatikan pada pasien-pasien dengan NES itu hati-hati ya karena dia bisa berkembang tanpa cirosis right nah pertanyaan berikut apakah komplikasi yang seringnya harus kita tangani kita lihat komplikasi dari cirosis hati kita lihat portal hypertension liver insufficiency asites parisias esofagus hepatoral syndrome spontaneous bacteria peritonitis hepatic encephalopathy ini biasanya yang kita dapatkan slide apabila pasien yang kita dapatkan dengan asites kita tahu bahwa asites ini adalah komplikasi yang tersering kira-kira 15% pada pasien-pasien akan meninggal di sini 1 tahun 44% dalam 5 tahun kalau kita dapat asites nah kapan kita dapatkan satu refraktur asites itu ada kriteriannya namun di sini kita sebutkan ada sekitar 5% dari pasien yang cirosis dengan asites akan berkembang refrakturi asites nah defisisi daripada refrakturi itu apabila tidak bisa kita kendalikan meskipun kita sudah restriksi garam pada diet dan dosis tinggi pemberian daripada diuretik baik dengan kombinasi dan lain-lainnya kita grading daripada asites itu ada 3 ya kalau yang mild itu kita dapatkan hanya dengan endoskopi atau yang ultrasound kalau misalnya yang moderate itu artinya masih simetris distensinya namun kalau misalnya sudah besar kita sebut grade 3 ya nah untuk menangani asites ini dia penanganannya biasanya kita harus restriksi garam disini disebutkan 4,6 atau 4-6 gram per hari nah apabila misalnya perburukan tidak membaik memang ada semua pasien dengan cirosis akan berkembang liver failure terutama dengan asites sehingga kadang-kadang kita perlu transplantasi hati maupun dilakukan tips apabila refraktur penanganan pada pasien-pasien dengan asites kita tahu bahwa apabila kita berhadapan dengan grade 2 atau grade 3 ini kita tahu ini akan buruk jadi kita harus melakukan parasintesis nah khusus pada pasien-pasien dengan grade 3 itu biasanya kalau kita melakukan hanya diet saja kemudian dengan restriksi cairan kemudian mungkin dengan obat-obat diuretik kadang-kadang sudah refraktur sehingga kadang-kadang kita perlu melakukan large volume parasintesis biasanya itu kita lakukan pengeluaran 5 liter apabila di atas 5 liter maka harus hati-hati karena bisa terjadi gangguan pada volume terjadi shift cairan karena kita tahu yang kita keluarkan protein sehingga cairan dari intervastular akan keluar ke extravastular sehingga akan terjadi volume defisit dan akan memperburuk daripada fungsi ginjal bisa terjadi encephalopathy dan lain-lain sehingga apabila kita ingin memberikan atau mengeluarkan besar kita harus mengkoreksi dengan pemberian 8 gram intravena daripada albumin supaya dia tidak terjadi perpindahan cairan atau terjadi penurunan daripada volume efektif obat-obat yang kita juga bisa gunakan seperti contoh spironolactone biasanya kita mulai dengan 100 miligram per hari kita tingkatkan sekitar 72 jam kalau tidak membaik maksimal dosis adalah 400 miligram nah biasanya secara teori lebih baik kita gunakan jadi anti-mineral corticoid yaitu spironolactone karena kita tahu disini terjadi hyperaldosterone semester kinder dan kita tahu spironolactone sebagai antagonis apa aldosterone ya hyperaldosterone sekunder ini kita hambat dengan pemberian purosemid nah biasanya kita harus evaluasi terjadi penurunan berat badan kira-kira pada orang dengan edema di perifer 1 kilogram per hari yang tanpa misalnya edema perifer setengah kilogram per hari dan biasanya kita evaluasi itu 72 jam 72 ya kira-kira 3 hari lah kalau misalnya tidak terjadi penurunan berat badan misalnya contoh 0,8 atau 1 kilogram lah berarti kita anggap itu sudah refactor ada juga yang melakukan kombinasi langsung dengan purosemid ya dari awal memang ini masih debatable ya sebagian menggunakan purosemid dulu spironolactone apabila tidak membaik mereka kombinasi ada yang sama-sama langsung kombinasi pada prinsipnya dua-dua bisa dilakukan tapi kalau secara teori harusnya kita harus mulai dari spironolactone dan dosis maksimal daripada purosemid adalah 160 miligram per hari ya ini tadi target dengan UDEM setengah kilogram pasien dengan UDEM satu kilogram nah ini bagaimana kita memprediksi adanya varices dengan pemeriksaan-pemeriksaan fibroscan maupun platelet count kita lihat disini pada pasien-pasien dengan platelet lebih rendah kita tahu pada cirrosis itu terjadi purungan daripada trombosit ya kalau trombosit seperti pada pasien ini kan 100 misalnya kan otomatis kita akan dapatkan disini kalau kita tarik sejajar sudah ada medium sampai large daripada varices jadi kita bisa memprediksi kalau kita lakukan pemeriksaan platelet sudah di bawah 100 otomatis kemungkinan besar pasien itu sudah ada varices sefagus demikian juga pada fibroscan kalau kita dapatkan lebih dari 20 otomatis resiko adanya varices dan terjadi perdaraan itu lebih tinggi ini kita bisa melakukan salah satu cara bagaimana memprediksi adanya varices bagaimana pendekatan untuk penanganan varices sefagus kita tahu ini biasanya kita melakukan endoskopi endoskopi kita lihat kalau tidak ada varices kita akan evaluasi 2-3 tahun kalau kita dapatkan small varices 1-3 tahun namun ini tergantung daripada gambaran dari varices karena varices ada dengan red sign jadi red sign walaupun dia artinya grade 2 itu bisa terjadi perdaraan medium sampai large varices tentu kita harus melakukan 2 pemberian beta blocker untuk menurunkan tekanan dan kita harus melakukan ligasi kalau tidak akan terjadi resiko perdaraan yang berat slide nah kita tahu komplikasi daripada pasien dengan cirrhosis hati salah satu adalah spontaneous bacterial periotenitis karena kita tahu bahwa SBP ini terjadi akibat daripada translokasi bakteri dari usus karena terjadi premilas meningkat nah kapan kita membuat diagnosi SBP apabila kita dapatkan PMN lebih dari 150 kita hitung dengan kita melakukan fungsi sekarang kita tahu kalau kita melakukan pada pasien-pasien dengan grade 2 atau grade 3 SDS kita harus melakukan diagnostis apabila kita dapatkan pasien dengan kecurigaan SBP atau diagnosi SBB kita harus melakukan terapi biasanya kita melakukan terapi cepalosporin generasi ketiga ada juga bisa kita ganti yang lain contoh misalnya boleh juga dengan quinolone namun kalau pasien dengan SBP itu resiko terjadi juga komplikasi yang lain termasuk encefalopati sehingga kita harus juga memberikan albumin sama-sama untuk memperbaiki volume tentunya supaya tidak terjadi komplikasi memburuk yang lain slide nah kalau pada pasien-pasien untuk belum terjadi misalnya SBP kita bisa melakukan profilaksis tadi yaitu dengan pemberian di sini norfluxaksin 49 gram tapi kita tidak mempunyai norfluxaksin di sini tapi kita bisa juga gunakan contoh misalnya si profilaksasin gulungan-gulungan yang sama ini kita lihat kriteria-kriterianya misalnya pada caltuk skor lebih dari 9 serum bilurin lebih dari 3 gangguan fungsi adanya hiponatremia kita lihat itu ini untuk pencegahan kita berikan norfluxaksin tapi kalau kita tidak ada kita bisa ganti yang lain ini salah satu komplikasi juga adalah terjadi akut kidney injury yang dulu kita kenal dengan hepateronal syndrome sekarang ini kita mempunyai kriteria kita sebut Aki di sini kita lihat saja yang di bols ini terjadi peningkatan daripada serum kretinin lebih besar 0,3mg persen dalam 48 jam atau 50% dari penurunan baseline dari ini international club of acites atau urinal food kurang dari 0,5 mili per kilogram berat badan ada kriteria juga yang dibuat oleh KDGO ini 2012 dengan menambahkan bahwa tidak selalu harus di atas 1,5 karena itu ada tipe 1 dan tipe 2 yang dari A 1A 1B slide nah kalau dulu kita mengenal hepateronal syndrome tipe 1 ada juga hepateronal syndrome tipe 2 yang tipe 1 ini kita tahu bahwa ini biasanya cuma terjadi gangguan fungsi dan katanya ini bisa reverse yang satu ini apabila terjadi ada gangguan fungsi nah ini sekarang kita reverse ke istilahnya ini kita lihat nanti kriteria di sini karena waktu sudah diingatkan 5 menit lagi nanti bisa dilihat kriteriannya jadi HRS hepateronal syndrome type 1 ini kita sekarang sebut hepateronal syndrome Aki sementara yang tipe 2 kita sebut Naki jadi non-Aki slide nah bagaimana spesifik terapi pada HRS Aki ini kita tahu yang dapat kita lakukan adalah pemberian vasoconstrictor agent yang ada sekarang ini adalah telepresin ada juga misal octetide ada juga yang analog somatostatin yang kita kenal dulu ada stilamin nah itu yang kita bisa gunakan sebetulnya fungsinya ada untuk membuat artinya konstriksi di daerah splagnic karena kita tahu di splagnic terjadi dilatasi sehingga terjadilah ras tadi itu renin angustensi converti enzim tadi terjadi retensi daripada garam sehingga terjadi udem nah dengan pemberian vasoconstrictor ini dia juga akan menurun tekanan portal tentu juga harus dengan pemberian albumin supaya kita tahu terjadi shift balik jadi cairan ditarik apabila juga tidak membaik ada satu juga jalan yaitu kita melakukan tips pada pasien-pasien yang kalau kita lakukan kontrol dengan diuretik maupun modalitas yang lain tidak terjadi perbaikan maka untuk mengurangi perburukan baik terjadi heparonel sindrom maupun juga asites kita bisa melakukan tips memang apabila tidak membaik ada juga akhirnya harus dilakukan dialisis ada juga pengobatan-pengobatan yang lain atau modalitas yang lain yaitu artificial liver support system itu yang kita kenal dengan MARS dengan MARS ini sama dengan dialisis tapi dengan pada liver dengan mengikat dengan albumin nah kita lihat apabila semua memang ini tidak modalitas tidak membaik memang semua pasien dengan cirrhosis apalagi sudah ada komplikasi kronik termasuk juga dengan asites yang refraktur pada pasien ini maka jalan terakhir adalah liver transplantasi slide nah bagaimana encephalopathy kita tahu bahwa encephalopathy itu satu kompleks neuropsiatri bervariasi dari ringan sampai koma sampai kematian kita tahu ada yang over encephalopathy ada yang misalnya masih minimal nah kita lihat disini tergantung grade-nya grade 1 sampai grade 4 ini kita lihat yang dilihat gejala kemudian EG gejala asterixis ya ini menentukan tentu berat ringandanya daripada encephalopathy dan kita tahu encephalopathy terjadi sebetulnya ini kumulasi daripada gangguan tadi baik gangguan elektrolit tensinya menurun maupun misalnya apa nanya hipertensi yang refraktor semua akhirnya akan berujung terjadi encephalopathy slide nah bagaimana pada pandangan pasien dengan terjadi encephalopathy tentu yang kita lihat harus nutrisi jangan sampai misalnya pasien terjadi kekurangan intake daripada energi harus kita berikan sekitar 30-40 kilogram kalori per hari protein juga jangan terlalu dibatasi ini kita lihat 1,2 sampai 1,5 nah untuk first line terapi yang lain kita tambahkan yaitu laktulosa kita tahu dari dulu laktulosa itu kita berikan sebetulnya dia untuk cepat terjadi arti dedikasi dan juga katanya untuk menghambat berikatan dengan bakteri-bakteri komensal yang nantinya akan merubah protein menjadi amonia yang akan diserap yang akan memperburuk daripada encephalopathy nah memang ini sudah dari dulu modalitis ini atau obat ini kita gunakan kemudian ada juga kita berikan obat-obat yang artinya membunuh bakteri lokal disini dulu kita memang pakai neomisin dulu ada neobitik sekarang sudah tidak ada rifaksimin juga tidak ada nah kita bisa gunakan juga modalitas yang adalah metronidazol walaupun ini juga bikin mual dan tentu kita akan memberikan protein-protein yang esensial yang tidak memberi beban yaitu ada ini L-aspartat ada yang kita kenal dengan lola ini yang presenti yang kita dapatkan tadi saya itu adalah laktulosa nah sebagai konklusi pengobatan asitis harus secara agresif dilakukan penanganan dan tidak tentu merestiksi protein pada pasien-pasien dengan hepatokensipulatik kecuali memang diperlukan screening dari esofarises mau untuk melalui profilaksis itu adalah penting dan tentu penanganan daripada pasien-pasien dengan cirrhosis dengan komplikasi itu semua adalah multidisiplin karena ada keterlibatan juga cari dengan ginjal dan lain-lain slide nah ini sebetulnya diskusi sebetulnya pada kasus yang di atas tadi ya kita diskusi saja supaya nanti bisa lihat jadi untuk pasien tadi kita harus screening juga untuk ACC kita lihat yang terjadi malnutrisi tadi kan kita sudah kalkulasi dari child book kemudian diet tadi sudah kemudian obat yang kita akan berikan tentu pada pasien ini kita lebih baik menggunakan anti kafir karena kita lihat tadi kalau sudah terjadi perburukan apalagi fungsi liver memburuk maka menjadi kontradifikasi dengan tenofovir tentu untuk pencegahan terjadi perburukan dari parisis esofagus kita harus secara berkalang melakukan surveillance kalau misalnya sudah ada parisis kita lakukan ligasi pasti pasien ini tadi sudah ada parisis jadi kita harus lakukan ligasi disini dioretik tentu kita lakukan optimal tapi ada kriteria apabila contoh misalnya tensi di bawah 90 kemudian misalnya natrium di bawah 125 talium di bawah 3 harus hati-hati penggunaan bahkan bisa dihentikan slide ini mungkin slide terakhir jadi pada pasien-pasien yang outpatient tadi laktulosa kita bisa gunakan juga untuk mencegah enzofolopati untuk SBP profilasis ini ada yang saya baca juga di Esel Guidelines mereka bisa menggunakan juga si provluxacin 500 mg per hari untuk sebagai pengganti misalnya karena kita disini tidak ada norflosacin hindari obat-obatan NSAID asin meter ARB dan propranol maupun carvidilol ini biasanya kita sudah hindari apabila sudah terjadi perburukan daripada fungsi liver tadi yang ada kriteriannya tadi ini ada satu disebut disini carvidilol carvidilol ini sekarang ini ada yang mengusulkan sebagai pengganti propranol karena katanya lebih efek itu dalam penurunan tekanan darat dan perbaiki perfusi yang lain namun di Esel ini jadi di Esel tidak direkomendasikan mungkin pertama karena dia misalnya kalau terjadi perburukan karena terjadi penurunan tekan darat sistemik dan evaluasi labortrium surveillance daripada HCC dan tentunya kita harus pertimbangkan transplantasi apabila misalnya memungkinkan kita lakukan saya kira saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat terima kasih saya kembalikan kepada moderator Dr. Lucy disampaikan terima kasih kepada Dr. Jimmy Walele atas presentasi topik dan apabila ada partisipan yang ingin bertanya dapat menuliskannya pada kolom Q&A kita lanjut pada topik yang kedua dengan judul The Use of Probiotics as a jupan terapi for allergic disease yang akan dibawakan oleh Prof. Dr. Olysh Alwidatau spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi Prof. Olysh lahir di Gorontalo tanggal 12 September 1943 dan saat ini menjabat sebagai guru besar luar biasa alergi imunologi bagian imun penyakit dalam Fakultas Kedokteran Untrat untuk kurikulum PT dapat dibaca di layar kepada Prof. Olysh disilakan untuk menyampaikan materi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat siat Mohon maaf kalau para teman sejauh sekalian sudah capek saya akan kerja cepat sekarang jadi judulnya ada probiotik jadi sebagai suatu strategi yang tepat untuk prevensi dan treatment dari penyakit alergi jadi sudah tahu kita adalah alergi adalah hypersensivity reaction dimana respon imun terhadap spesifik antigen yang diketah sebagai alergen kira-kira 1 milion orang-orang di dunia menerita alergi dan 30-40 tahun kemudian kira-kira menjadi 4 milion ini faktor pertama karena involvement yang berubah cepat adanya hygiene hypothesis yang mempercepat dan dengan sendirinya ada alternatif baru dengan probiotik sebagai pentegahan dan terap ini jaman agak rumit bagaimana imunopatogenesisnya yang awal-awalnya adalah sel APC menangkap antigen atau alergen yang kemudian akan memicu terjadi di tihar perubahan dan tihar petu yang pada keadaan normal harus seimbang tetapi dalam keadaan alergi maka tihar petu yang dominan nah gangguan-gangguan pada tihar per satu dan tihar per dua ini kita lihat kalau tihar per satunya lemah itu merupakan kunci terjadinya infeksi dimana masrofa akan teraktifasi yang merupakan sistem pertahanan tubuh yang primer sebaliknya kalau tihar per dua yang dominan maka isonofil akan teraktifasi dimikian juga sel mas dan terbentuknya AGI dan konsekuensinya alergi ini semua karena sekresi dari interse 4 5 13 terjadi informasi alergi prevalensi dari penyakit alergi di dunia pada anak-anak itu yang terbanyak sampai orang dewasa muda tetapi dengan meningkatnya umur maka terjadi lebih berat cuma ada yang sembuh dan terjadi beberapa kelainan yang merobat kualitas hidup dan high force pada sistem healthcare sedunia jadi 200 sampai 250 juta dari manusia itu menderita alergi makanan sepersepulunya menderita alergi obat dan 400 juta menderita rinitis jadi kalau besin-besin pilek pagi itu dia rinitis alergi food alergi itu paling banyak disebabkan oleh makanan-makanan seperti pada gambar di samping ini telur kacang-kacangan buah-buahan juga ada roti dari terigu tetapi faktor risiko untuk terjadinya alergi tentu yang paling utama adalah faktor genetik dan faktor infarmen yang sangat berubah sekarang dan toleransi imun yang gagal dan ini yang terakhir yang paling penting dimana makrobiota berubah komposisinya dan ekspektifitas pada alergi rinitis yang paling sering penyebabnya kalau di negara dengan 4 musim di Eropa itu poler tepung sari bunga yang menyebabkan IGE mediatif inflamasi dari nasal mokosa yang nanti akan merupakan faktor risiko terjadinya asma alergi yang lain itu kita sudah tahu bahkan mungkin sudah pernah merasakan beberapa kali yang akan menghilang 1 jam sampai 24 jam kemudian di mana histamine menjadi meningkat sehingga kita merasakan gata yang sangat kemudian atopic dermatitis atau yang sering disebut eczema yang bersifat mixed IG mediated dan hypersensitivity karena adanya haptens penasaran anafilastis merupakan penyakit alergi yang paling serius yang bisa yang terjadi akut dan mematikan itu IGE mediated biasanya sistem imun dari manusia itu terdiri dari misrobiota yang merupakan kompleks terhadap ekosistem konsentrasi dari bakteria ini akan meningkat mulai dari yang sedikit pada lambung selama kemudian meningkat pada duodenum dan yang paling banyak yaitu pada usus besar terdiri dari lima golong besar yaitu firme huge bacteriodeus astinobacterium proteobacteria dan fericomikrobia kita lihat ada pohon dan cabang-cabang ada akar ada akar ada gisbiosis pada pohon yang cabang itu ada bermacam-macam penyakit mulai dari alergi sampai diabetes hipertensi sindroma metabolik cancer autoimun semua penyakit itu pada dasarnya terjadi akar masalahnya adalah gisbiosis ada gangguan dalam mikrobiota gisbiosis jadi kalau kita lihat pada gambar bakteri yang hijau biru ini itu dividobacteria dan lactobacillus yang normal komposisinya bagus lebih seimbang tetapi di sebelah kanan yang bermacam-macam warna ini sudah banyak bakteri-bakteri patogen yang pun disitu menimbulkan inflamasi itu yang disebut sebagai gisbiosis gisbiosis kalau dibiarkan nanti lanjut dengan rikirat jadi tidak heran kalau orang yang mendirikan bermacam-macam penyakit pada akhir dari anamnesis mereka bilang saya juga sakit mah atau asam lambung sebenarnya saya tidak suka istilah sakit asam lambung nanti jadinya obat anti asam lambung jadinya padahal bukan begitu obatnya adalah probiotik nah kita lihat disini probiotik itu bisa mencegah dan mengobati semua penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh akar masalah tadi mulai dari alergi tiare cancer dan selanjutnya seperti yang disebutkan tadi nah probiotik sendiri untuk kehidupan sekarang disebut sebagai bacteria yang punya efek yang baik terhadap kesehatan baik pada manusia maupun hewan FAO dan WHO juga mengatakan bahwa probiotik itu adalah mikroorganisasi hidup yang bila digunakan dalam jumlah yang cukup akan memberikan kesehatan terhadap polosnya demikian juga International Association dari probiotik dan prebiotik mengatakan mikroorganisme itu probiotik itu adalah mikroorganisme yang secara saintifik telah dibuktikan adanya keamanan dan efekasinya nah ini kalau kita lihat detilnya pekerjaan dari probiotik untuk penyakit-penyakit alergi saluran napas jadi probiotik itu digunakan baik oral maupun nasa dengan spray dia memberikan dua efek pertama terhadap epitel itu mekanisme barrier mukosanya menjadi tebal dan efek kedua adalah efek imunologis dimana di helper duanya menurun di regulator meningkat dengan sitokinnya yang baik yang anti inflamasi ini lebih detil lagi kita lihat kalau yang di bagian atas ini yang warna keren ini adalah secara mekanik disitu terjadi hambatan pada masuknya bakteri atau virus patogen dari luar dimana mukosa menjadi tebal kita lihat mukosa menebal dari kanan-kanan kemudian di bawah yang warna hijau ini immunological mechanism dimana proses-proses terjadinya T regulator yang meningkat dan IDI yang menurun keseimbangan tel per satu dan dua semuanya itu akan membantu pengerjagaan dan pengobatan dibikin juga secara langsung di kanan menurut dengan menghambat kolai reseptor 4 bisa menghambat terjadinya NFKB dibikin juga terhadap melalui netrofil terhadap GPL 41 dan 43 menghambat NFKB sekarang penggunaan dari probiotik sendiri pada penyakit itu bagaimana pertama kalau ada probiotik maka antigen lo dapat dihambat yang sendirinya respon inflamasi juga bisa dihambat dan pemberian daripada nutrisi yang baik yang mengandung probiotik prebiotik akan memberikan balans terhadap microbiota dan environment juga kita halus terlalu banyak pakai desinfektan herbicida pesticida semua itu harus disangat dikurangi bahkan diberantas sehingga kita memberikan barrier terhadap disfungsi dari epitel diet skin dan paru nah probiotik ini bagus sekali kalau dipakai untuk modulasi penyakit alergi menstimulasi IgA dan C dan B sel seperti yang tadi disebutkan nah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hasilnya pemberian probiotik pertama probiotik suplemen itu harus punya strain yang lebih banyak lebih bagus dosisnya lebih tinggi lebih bagus tentu viability-nya dalam sadar masih hidup timing-nya dan durasinya tentu dipakai rutin untuk pencegahan itu harus rutin kenapa rutin karena bukan punya penyakit alergi hanya penyakit sampai cancer bisa diperlantas bisa sebagai anti-aging dan metode administrasi juga sangat penting yang lokal seperti nasal spray atau dioleskan di kulit itu sangat bagus environment ini sangat penting sangat penting sekali karena pertama pada maternal flora jadi ibu yang hamil itu floral pada maternal itu sangat penting sehingga pada waktu kelahiran yang normal terjadi kontak dengan bayi pada fase awal jadi sebaiknya tidak dilakukan seksual kalau indikasi tidak sangat-sangat mendesak begitu itu juga pemberian makanan pada waktu bayi dan pemberian prebiotik jadi sayur buah-buahan madu itu sangat baik dan antibiotik harus dihindari atau ditekan seminimum mungkin dan setelah pemberian antibiotik harus diberikan probiotik dan secara umum general microbial bird dan seluruh dunia itu harus dihindari jangan kita ngebom terus dengan bom atom seperti Hiroshima dan Nagasaki hancur sampai kuman-kumannya bersih tetapi sekarang mereka sudah merehabilitasi jadi slide ini penyakit-penyakit yang bisa berobat diobati tentu perlahan-lahan paling tidak tiga sikrus itu tiga bulan kita lihat perbaikan dalam pertensi dan diabetes dan selanjutnya jadi pada helicobacter pylori infeksi pada HG pada cancer pada autoimun dan selanjutnya slide nah beneficial effect dari probiotik pada alers sendiri pertama hyperactivity dan inflamasi itu akan berkurang menurunnya interlegin dan eosinofil yang menyebabkan inflamasi alergi dan reduksi juga pada TNF dan interperon jadi sebagai sitofin pro-inflamasi slide kita lihat di sini penelitian-penelitiannya kita tidak perlu masuk ini pada eksema dan selanjutnya slide pada rinocognuzivitis terjadi perbaikan yang nyata sehingga probiotik itu dapat digunakan baik sebagai preparat atau sebagai functional food jadi sebagai biasanya sebagai fermented food jadi makanan-makanan yang terfermentasi seperti yakut kefir tape dan selanjutnya slide probiotik itu berarti live microorganism sudah disebutkan tadi ya tetapi beberapa bakteri patogen seperti enterofocus dan esresia itu harus hati-hati karena masih dalam penelitian lanjut hygiene teori itu harus kita ingat baik-baik kita tidak boleh terlalu mensterilikan environment karena makin kita bikin steril makin terjadi alergi dan makin terjadi penyakit-penyakit lain itu karena balans dari mikrobiota kalau tergantung terjadi resistensi atau varian-varian baru mutasi-mutasi baru baik dari bakteria maupun virus baik di dalam usus maupun di sekitar kita yang sebenarnya itu dapat diantisipasi dengan pemberian bakteri-bakteri yang baik dari probiotik makanya sebagai slide terakhir get in the habit of adding probiotic supplement jadi bikinlah kebiasaan hari-hari minum probiotik sebagai suplemen untuk terapi dan perobatan disbiosis yang merupakan akar masalah dari semua penyakit karena kalau kita menggunakan ini cukup satu saja probiotik saja sudah cukup yang lainnya tidak perlu Anda tidak perlu ingat obat diabetes berapa macam obat hipertensi berapa macam obat ginda berapa macam satu saja probiotik sudah aman tetapi jangan mau cepat-cepat panisulan tiga bulan dan minumlah terus bertahun-tahun Anda bisa lihat nanti Anda bukannya makin tua makin sakit tapi makin tua makin sembuh makin sehat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disampaikan terima kasih kepada Prof Datau atas pemaparan materinya dan para teman sejawat partisipan kalian kita akan masuk pada sesi diskusi dan untuk sesi diskusi ini telah ada beberapa pertanyaan yang disampaikan melalui di kolom Q&A dan untuk topik pertama ada tiga pertanyaan dan topik kedua tiga pertanyaan untuk topik pertanyaan pertama kepada dokter pertama pertanyaan pertama dari dokter Bustaman Satyo dokter Bustaman menanyakan bagaimana penanganan pasien cirrosis yang sudah masuk ke sindroma hepatorenal selanjutnya pada pasien yang sudah mengalami hepatorenal urinanya sudah sedikit dan mulai terjadi edema ekstrafaskuler apakah pemberian albumin tidak menarik cairan ekstrafaskuler sehingga cairan intrafaskuler meningkat dan bisa terjadi edema paru apakah diuretik tidak ada mempan pada pasien tersebut mohon didiskusikan terima kasih pertanyaan dari dokter Bustaman Satyo saya kira pertanyaan tadi itu ada kaitan dengan hepatorenal sindrom tadi jadi sini kalau di pertanyaan tadi bagaimana pasien cirrosis penangannya masuk hepatorenal sindrom pertama itu jadi memang pada pasien dengan cirrosis itu berkembang jadi hepatorenal sindrom sebetulnya itu adalah multi kompleks karena sebetulnya pasien-pasien berkembang hepatorenal sindrom itu artinya itu sudah masuk-masuk pada stadium akhir kita tahu bahwa pasien dengan liver cirrosis itu terjadi peningkatan daripada resisten intrahepatik sehingga disini kita tahu terjadi fasilitasi di splatnik otomatis ini akan terjadi pengurangan tekanan efektif volume di arteri nah ini makanya akan terjadi tadi aktifasi daripada faso konstriksif neurohormonal sistem yang kita kenal dengan RAS sehingga terjadi retensi daripada cairan nah disini sesuai dengan pertanyaan berikutnya memang kalau misalnya sudah terjadi dilatasi di daerah splatnik otomatis dia akan terjadi di ginjal itu di responsnya adalah konstriksi dia jadi konstriksi karena terjadi perangsangan pada secara neurohormonal terjadi hipoladrosisme kan otomatis akan terjadi retensi daripada cairan nah kalau terjadi retensi daripada cairan otomatis urina flow itu berkurang nah kalau cairan berkurang otomatis urina akan berkurang nah kalau urina berkurang apakah misalnya penggunaan misalnya dari albumin itu akan menyebabkan udema paru saya kira memang salah satu modalitas daripada coba ada yang core penanganan nah ini kita harus lihat bagaimana core penanganan daripada hepatorenal sindrom jadi memang untuk kita mengetahui itu harus deteksi awal kan kita harus identifikasi daripada penyebab karena penyebab itu dari hepatorenal sindrom itu banyak contoh misalnya pasien dengan perdarahan itu bisa menyebabkan hepatorenal sindrom orang misalnya dengan adanya infeksi misalnya reaktivasi itu bisa juga terjadi perburukan daripada hepatorenal sindrom penggunaan obat-obatan juga yang hepatotoxic sampai nefrotoxic itu juga menyebabkan terjadi perburukan fungsi daripada hati maupun liver oleh karena itu pertama yang harus kita lihat adalah mencari penyebab yang menyebabkan terjadi perburukan daripada pasien ini sehingga terjadi hepatorenal sindrom karena memang hepatorenal sindrom itu makanya ada yang misalnya yang disebut tipe 1 ada yang tipe 2 ada yang disebut aki dan naki karena kalau pada misalnya yang aki itu biasanya itu pasien sebetulnya sebelumnya dia bagus cuma karena dia terjadi perbukan daripada sirkulasi otomatis dia terjadi pasokonstriksi di arteriol yang diginjal dia terjadi retensi garam air sehingga ekskresi cairan memburuk terjadi peningkatan daripada ureum itu secara patrofisiologi yang kita lihat sehingga kalau penanganan pada pasien-pasien ini mana korta di teman nah disini jadi kalau ada infeksi kita harus atasi pemberian antibiotik kemudian stop diuretik dan beta blocker karena kita tahu kalau kita berikan diuretik kita berikan beta blocker maka tensinya akan lebih menurun kita tahu obat-obat seperti diuretik maupun beta blocker pada pasien-pasien dengan tensi di bawah 90 itu harus dirhentikan dan semua pasien-pasien yang berkembang jadi hepatorenal sindrom itu harus dihentikan termasuk diuretik karena akan memperburuk perfusi kemudian tadi ini stop obat-obat yang nefrotoxic nah modalitas daripada perbaikan yang kita bisa berikan itu tadi pertama dengan modifikasi daripada tentu protein makanya pada pasien-pasien ini kita dapat memberikan protein 1 gram per kilom berat badan maksimal 100 kita infus maksudnya apa supaya terjadi peningkatan daripada peningkatan daripada tekanan osmotik sehingga dia akan menarik cairan-cairan dalam ekstravaskuler ke intravaskuler nah itu yang ditakutkan tadi katanya bisa terjadi udem paru tetapi sebetulnya itu satu proses sistemik makanya juga kita memberikan obat sama-sama dengan memberikan vasokonstriktor yang tadi saya sebutkan contoh octerotide atau kita berikan misalnya vasopresin dalam anterepresin kita berikan juga misalnya somasosan analog kalau kita berikan itu tadi maka dia akan terjadi konstriksi pada daerah splangnik kalau dia terjadi daerah splangnik otomatis akan terjadi perbaikan sirkulasi termasuk bisa terjadi diuresis memang pada keadaan tertentu yang misalnya kita ramal misalnya tidak akan membaik dengan pemberian konvensional dengan tadi modalitasnya adalah dengan disamping menghentikan semua faktor risiko dengan pemberian juga tadi vasoaktif drugs kemudian memberikan albumin otomatis kita harus refer untuk dilakukan dialisis memang ada beda dua kan tadi ada yang aki ada yang naki jadi kalau yang pada naki itu memang awalnya dia sudah ada gangguan ginjal kemudian terjadi perburukan nah otomatis kita harus melihat keadaan tertentu kalau misalnya kita lihat prognosisnya kurang bagus dan kita ramal tidak ada respons dan dengan pemberian vasoaktif drugs dengan pemberian albumin otomatis kita bisa refer untuk dilakukan dialisis memang modalitas yang lain yaitu dengan MARS tadi dan memang pada pasien-pasien yang dengan contoh dengan asitis refractor apalagi sudah terjadi komplikasi daripada yang lain itu memang kandidat semua untuk transplantasi pada prinsip yang ditakutkan terjadi volume overload terjadi artinya reverse balik ke dalam intrafaskuler cairan itu itu bisa dikoreksi dengan pemberian vasoaktif drugs sehingga saya kira kalau terjadi perbaikan daripada perfusi di ginjal otomatis akan terjadi dioresis dan tentu yang kita harus perhatikan bukan cuma dari tadi itu semua elektrolnya kita harus lihat makanya salah satu yang kita harus hati-hati kaliumnya harus di atas tiga natrium harus di atas 130 karena semua parameter itu akan memperburuk bukan hanya paratronis syndrome juga akan mengembangkan terjadi perburukan termasuk encylopati epatikum pada pasien-pasien dengan liver failure mungkin itu yang sepintas dapat saya tambahkan terima kasih terima kasih banyak kepada dokter jenis atas pemaparan patofisiologi dan penanganannya tentang HRS kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari dokter William Surya Akmaja dokter Surya menanyakan bagaimana monitoring jangka panjang untuk pasien hepatitis B dengan cirrhosis untuk pasien-pasien dengan cirrhosis hepatitis B saya kira dalam teori adalah pertama bagaimana kita menengendalikan kausal kedua bagaimana kita menghambat terjadi perburukan daripada liver function saya kira dua itu yang paling utama karena apa secara teori ini sementara berkembang bahwa apabila kita singkirkan kausalnya maka dia bisa berhenti maupun siapa tahu bisa akan balik kembali artinya terjadi perbaikan dari skala fibrosis namun di teori juga dikatakan tidak semua akan jadi begitu tetapi minimal kalau pada pasien cirrhosis hepatitis B tentu kita lihat stage-nya ada yang compensated ada yang decompensated minimal kalau kita hilangkan kausalnya otomatis akan terjadi penghambatan perburukan daripada cirrhosis dengan hepatitis B jadi jangka panjang kita harus memberikan antiviral tergantung daripada stage memang sekarang ini kalau di BPJS yang ditanggung itu adalah tenofovir pada kasus tertentu dengan cirrhosis itu kita menggunakan NTKvir nah tentunya kalau misalnya pasien-pasien tidak dengan fungsi ginjal ataupun misalnya pasien dengan grade ringan dari cirrhosis misalnya compensated kita masih bisa menggunakan tenofovir tetapi kalau misalnya kita lihat bahwa akan terjadi perburukan daripada fungsi ginjal tentu kita akan pilih NTKvir nah untuk melihat perburukan daripada pasien supaya misalnya jangka panjang tidak terjadi komplikasi komplasi kornik tadi ya tentu yang kita harus lihat tadi penggunaan obat-obatan hindari yang hepatotoksik hindari misalnya kalau pasien sudah ada asites dengan pemberian diuretik yang artinya tidak sesuai karena ada juga saya lihat pasien sudah terkontrol asitesnya tapi diuretiknya masih tetap diberikan padahal kita tahu kalau misalnya terjadi perbaikan resolusi kita harus turunkan dosis sampai dosis minimal pasien bisa toleransi ataupun misalnya kalau dia terjadi perbaikan contoh albumnya baik kita tidak perlu koreksi jadi pada prinsipnya ada multifaktorial yang kita harus atasi obat-obat hepatotoksik hindari infeksi hindari faktor-faktor lain termasuk elektrolit kalau kita bisa menghindari penyebab-penyebab tambahan yang lain faktor risiko yang lain saya kira pasien akan berkembang lambat nah mudah-mudahan pada masa-masa kedepan itu kita sudah mempunyai obat-obat yang antifibrotik artinya terjadi reverse kembali daripada stelata sel sehingga katanya apakah pasien dengan cirrhosis bisa kembali normal ada yang mengatakan bahwa bisa dengan mungkin novel terapi ke depan namun sekarang ini memang belum ada beredar di pasaran saya kira itu yang kita bisa sampaikan jadi prinsip dua atasi penyebab hepatitis B jangka panjang monitor daripada yang makanya kita selalu harus monitor juga adalah HBVDNA kalau HBVDNA tidak terdeteksi di atas daripada misalnya misalnya kita periksa dalam satu tahun tiga kali tidak terdeteksi itu sebetulnya apa dihentikan atau tidak tapi memang karena ini bisa kambuh kita bisa tambahkan kita berikan terus memang ini masih debatable untuk pemberian lama pemberian daripada obat antiviral lain-lain saya kira saya sudah jelaskan tadi mungkin ini dapat bisa saya sampaikan terima kasih terima kasih dok dan untuk pertanyaan ketiga dari dokter Suwarti Rantono dokter Suwarti menanyakan berapa lama si profloktasin diberikan sebagai profilaksis dari SBP terima kasih jadi memang sebetulnya SBP itu bisa terjadi jadi multifaktor ya multifaktor karena kita tahu contoh misalnya orang misalnya dengan ada perdarahan itu mudah sekali terjadi SBP ya karena translokasi daripada bakteri kan pada pasien-pasien daripada cirosis itu terjadi komplikasi kronik salah satu SBP itu tergantung daripada grading daripada pasien jadi ada pasien misalnya contoh dengan asites ada yang misalnya asites minimal ada yang asites sampai refraktor nah khusus pada pasien-pasien yang asites apalagi refraktor berarti tadi kalau kita konversi dengan pemeriksaan-pemeriksaan tadi platelet misalnya platelet di bawah 100 kemudian lifter stiffness di atas 20 berarti memang terjadi resiko perburukan nah pada pasien-pasien pada keadaan ini memang mudah sekali terjadi SBP nah untuk pencegahan itu memang ya salah satu bagaimana kita mensterilkan usus apalagi kalau pasien itu dengan perdarahan kalau pasien-pasien misalnya dengan perdarahan akut tentu kita memberikan obat yang intravena nah sekarang yang ditanyakan si profluxacin memang karena kita tidak mempunyai norfluxacin disini otomatis tadi saya sampaikan kita bisa memberikan 500 mg sekali sehari dan saya baca di ISEL guidelines itu mereka memberikan selama satu bulan jadi pada prinsipnya pencegahan kalau kita misalnya berikan tentu satu bulan bukan seumur hidup karena apa faktor-faktor risiko yang lainnya harus kita atasi untuk supaya tidak terjadi tadi SBP karena nantinya semua pasien-pasiennya sebetulnya itu cuma bridging saja bridging untuk nantinya menuju pada transplantasi karena kita tahu pada cirrhosis itu kalau misalnya sering terjadi SBP berarti ini karena late stage nah kalau late stage ini tanpa kita lakukan pengobatan lanjut yaitu dengan transplantasi tetapi akan berulang saya kira mungkin itu terima kasih terima kasih dokter Gini atas jawaban-jawabannya dan selanjutnya kita akan masuk pada diskusi topik yang kedua dengan pembicara Prof Lwi Datau disini Prof telah ada tiga pertanyaan pertama dari dokter Natalia dokter Natalia ingin bertanya mengenai bagaimana pengaruh pemberian probiotik terhadap dysbiosis pada pasien critically ill Prof dengar langsung dijawab ya langsung dijawab Prof kalau critical ill biasanya kita belum memberikan probiotik kita atasi dulu keadaan kritisnya ya tentu biasanya ada sepsis infeksi yang harus ditangani tentu seperti biasa dengan antibiotik dan setelah itu secepatnya mungkin setelah satu minggu kita pemberian kita bisa berikan probiotik itu prinsipnya demikian jadi jadi Prof kita atasi dulu critically ill nya ya kita keadaan akutnya ya kemudian untuk pertanyaan selanjutnya apakah probiotik bisa menyebabkan konstipasi dan berapa jumlah bakteri yang disarankan konstipasi biasanya jarang kalau makanannya baik jadi dengan catatan ada buah dan sayur yang cukup jadi jangan cuma makan pisang satu biji sudah bilang saya sudah makan buah jadi sayur minimal tiga kali sehari buah minimal tiga macam tiga empat kali sehari dan yang nasi karbonnya yang kurang air yang banyak kalau minum probiotik harus hampir tiap dua jam kita minum satu gelas air supaya perkembangan dari probiotik itu menjadi baik ya baik Prof jadi untuk penggunaan probiotik harus selalu disertai dengan kecukupan serat ya Prof disertai dengan air yang cukup banyak yang banyak kemudian pertanyaan ketiga probiotik jenis apa yang paling baik untuk penyakit alergi dan bagaimana perbandingannya dengan simbiotik selalu yang paling baik tentu dari jenis Factobacillus dan Dividobacteria seperti dikatakan tadi makin banyak strain-nya makin banyak jumlahnya makin baik jadi itu ada yang sampai 20 macam strain tentu saja harus ada probiotik jadi buah dan sayurannya juga harus ada jangan cuma mengandalkan probiotik saja karena tanpa makanannya tanpa serat serat itu nanti akan dirobah menjadi SCFA short chain fatty acid kita tahu itu adalah suatu metabolit yang paling baik untuk menormalkan semua keadaan-keadaan peradaran di tubuh yang akan bekerja sebaik mungkin dengan jangka panjang jadi bukan cuma melulu seratnya jangan-jangan untuk makan serat kita nanti makan tali-tali yang berserat bukan itu maksudnya tetapi merupakan bahan karbohidrat yang tidak tercerna jadi dia itu baru bisa menjadi SCFA disampaikan banyak terima kasih kepada Prof Datau atas diskusi dan kepada partisipan sekalian setelah pembicara karena waktu maka pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan akan dijawab melalui Q&A tadi selanjutnya untuk beberapa hal yang dapat kita simpulkan dari pembicaraan kita pada sesi yang kedua ini pertama untuk praktis esensial in cirrhosis management bahwa deteksi dini dari cirrhosis merupakan hal yang penting karena terapi etiologi dasar dan penghentian faktor pencetus dapat mengurangi progresivitas dari penyakit hepatitis kronik kemudian scoring child book dan male score dapat kita gunakan untuk menentukan prognosis dari cirrhosis penggunaan skor APRI dapat kita gunakan untuk perawatan pasien cirrhosis yang mencakup juga melakukan kontrol pada beberapa komplikasi cirrhosis hepatitis yang sering muncul dimana untuk APRI ini sangat mudah kita lakukan dapat kita lakukan pada rumah sakit rumah sakit di perifer karena pada APRI ini kita hanya menggunakan jumlah dari trombosit serta level dari SGOT selanjutnya manajemen asites mencakup parasintesis diagnostik optimalisasi obat diuretik dan dapat dilakukan large volume parasintesis serta dilakukan profilaksis untuk terjadinya spontanis bakterial peritonitis baru saat ini terjadi perubahan kriteria diagnosis dari hepatorenal sindrom yaitu dari HRS tipe 1 dan 2 menjadi tipe Aki akut kidney injury dan tipe Naki non akut kidney injury dimana albumin dan pemberian agen fasokonstriktor menjadi modalitas terapi pencegahan encephalopathy hepatikum juga harus kita berikan dan pada akhirnya perawatan cirrosis hepatis memerlukan kerjasama multidisipliner untuk meningkatkan kualitas hidup pasien selanjutnya kesimpulan untuk topik the use of probiotic as a young therapy for allergic disease bahwa terdapat banyak faktor penyebab kejadian alergi pada seseorang seperti faktor genetik lingkungan dan saat ini teori yang berkembang adalah terkait komposisi dan aktivitas mikrobiota usus probiotik saat ini tidak hanya digunakan untuk kesehatan pencernaan saja dimana probiotik diketahui juga memiliki banyak manfaat seperti sebagai imunomodulator penanganan penyakit metabolik dan terapi alergi mekanisme kerja probiotik pada terapi alergi merupakan dapat mengurangi hiperaktifitas dan inflamasi pada respon tubuh akibat alergen mengurangi produksi sitokin dan interlepin teori higienitas perlu dipahami dengan baik menjaga keseimbangan mikrobiota usus dan mengatasi dysbiosis dengan suplementasi probiotik dapat membantu mencegah ataupun mengobati beberapa penyakitnya penyakit khususnya penyakit alergi demikian beberapa hal yang dapat disampaikan dan ucapkan banyak terima kasih kepada pembicara dokter Bradley Jemi Waleling spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi hepatologi serta prof elus alwidato spesialis penyakit dalam konsultan alergi dan imunologi waktu dikembalikan kepada pembawa acara terima kasih dokter terima kasih kami sampaikan kepada pembicara pada webinar pada pagi menjelang siang hari ini dalam sesi dua ada dokter bijewa lelong spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi hepatologi dan juga profesor dokter ea datau spesialis penyakit dalam konsultan imunologi dan juga kepada moderator pada sesuatu dokter luciana roti spesialis penyakit dalam primasi sebelum kita menutup acara webinar pada siang hari ini kita akan foto bersama kita akan mengabadikan webinar pada siang hari ini dengan hormat saya mengundang kepada seluruh pembicara dan moderator untuk mengaktifkan kamera kita hanya mengambil foto satu kali sekali lagi kami memohon mengundang dengan hormat kepada semua pembicara dan moderator prof dan dokter untuk mengaktifkan kamera baik satu dua tiga terima kasih prof dan dokter sekalian yang sudah berpartisipasi pada acara webinar series tahun 2021 ini akan webinar yang pertama dan diingatkan kembali kepada seluruh dokter prof yang mengikuti webinar ini tapi mungkin agak terlambat kami menentukan bahwa webinar siang hari ini dapat diakses melalui youtube interna manado jadi dokter-dokter sekalian bisa kembali belajar melalui mereview webinar pada youtube interna manado dan akhir kata mewakili bagian KSM ilmu penyakit dalam dan PAPDI cabang selesai utara mengucapkan banyak terima kasih kepada pembicara yang sudah hadir pada siang hari ini yang pertama Prof. Dr. Dr. Karel Pandelaki spesialis penyakit dalam konsultan endokrin metabolik diabetes yang kedua Prof. Dr. Dr. Regi Revan spesialis jantung pemudu darah konsultan yang ketiga kepada Dr. Biju Waleleng spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi hepatologi yang keempat kepada Prof. Dr. E. Adatau spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi dan juga kepada dua moderator kita yang pertama Dr. Perla Lasut spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi medik dan juga kepada Dr. Lucia Naroti spesialis penyakit dalam selanjutnya webinar pada hari ini kita akan akhiri sampai di sini mewakili bagian dan public cabang selawasi utara kami memohon maaf jika ada kendala-kendala teknis yang terjadi pada saat registrasi maupun pada saat pelaksanaan webinar pada hari ini kami juga memohon maaf kalau ada salah kata dan salah penyebutan nama maupun gelar prof dan dokter sekalian dan diinfokan bahwa di webinar pada tahun 2021 ini melupakan webinar yang pertama dan selanjutnya kita akan mengadakan webinar yang kedua yang akan diadakan bulan depan jadi stay tune nanti akan diinfokan kembali dan akan ditayangkan di sosial media interna manado baik di facebook maupun di instagram jadi kita akan berjumpa kembali bulan depan saya dokter Anastasia undur diri terima kasih atas partisipasinya terima kasih atas waktunya terima kasih prof dan dokter yang sudah berpartisipasi salam sehat tetap semangat dan selamat siang terima kasih terima kasih selamat menikmati